Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Standar Nasional Satuan Ukuran BSN dalam rangka Bulan Mutu Nasional Tahun 2021 dengan tema Ketertulusuran Pengukuran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Dengan materi hari ini, Sosialisasi Panduan Kalibrasi Uni Aksial Testing Mesin Yang terhormat, Bapak Hastori Mavis selaku Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Yang terhormat, Bapak Dr. A. Prabodri Jarkara selaku Direktur SNSU Mekanika Radiasi dan Biologi Yang terhormat, Bapak Dr. Gufran Zaid selaku Direktur SNSU Termoelektrik dan Kimia Yang terhormat, Bapak Hafid selaku Narasumber pada webinar hari ini Dan yang terhormat, Bapak Rudi selaku Moderator Serta yang kami hormati, Bapak Ibu peserta webinar Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara Yang pertama, mendengarkan lagu Indonesia Raya Yang kedua, pembukaan oleh Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Yang ketiga, sambutan dan pengantar dari Direktur SNSU Mekanika Radiasi dan Biologi Yang keempat, Paparan Narasumber Dan yang kelima, Tanya Jawab Keenam Penutup Selanjutnya, kita masuk ke rangkaian acara yang pertama Mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya Dengan posisi duduk tegak dan sikap sempurna Terima kasih telah menonton! 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 Selanjutnya, pembukaan rangkaian acara webinar ketertelusuran pengukuran untuk pemulihan ekonomi nasional oleh Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran. Kepada Bapak Haswari, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera baik kita semua. Yang saya hormati, Direktur SNSU Mekanika Radiasi dan Biologi, Bapak Prabowo di Jakara, Direktur SNSU Termo, Elektrik, dan Kimia, Bapak Bu Bronsaid, para narasumber dari Laboratorium SNSU, dan para peserta webinar ketertelusuran pengukuran untuk pemulihan ekonomi nasional yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kajiat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya lah, maka pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu dengan kondisi sehat walafiat. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak-Ibu sekalian. Saya merasa senang Bapak dan Ibu dapat hadir pada acara webinar ketertelusuran pengukuran ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang kita laksanakan secara daring. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat kita ikuti bersama dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga pada tim SNSU-BSN yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga kita dapat membuka dan memulai rangkaian kegiatan webinar yang akan dikasanakan hingga beberapa hari ke depan. Baik-Ibu sekalian yang menghormati, kegiatan webinar ketertelusuran pengukuran ini merupakan kegiatan rutin tahunan dari Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran BSN yang pada tahun ini menjadi bagian dari rangkaian acara peringatan Bulan Mutu Nasional yang telah dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat pada tanggal 3 November 2021 di Bandung yang lalu. Baik-Ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perekonomian Indonesia mengalami pelemahan yang cukup signifikan karena pandemi yang telah melandai Indonesia dalam kurun dua tahun terakhir. Seiring dengan terus melandainya kasus COVID-19, serta dengan tingkat vaksinasi yang telah mencapai lebih dari 31 persen, diharapkan sektor ekonomi Indonesia akan terus menguat dengan semangat Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Percepatan pemulihan ekonomi Indonesia mengindikasikan pertumbuhan positif pada beberapa bulan terakhir. Tercatat, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, BPS, pada bulan April 2021, tren ekspor Indonesia mengalami peningkatan sebesar 51,94 persen apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2020. Hal ini tentu didukung oleh adanya infrastruktur penjaminan mutu yang mampu mendongkrak daya saing produk-produk bangsa sehingga mampu bersaing dengan produk-produk di pasar global. Sebagai mana kita ketahui, metrologi atau pengukuran merupakan tools dalam penjaminan mutu, baik itu untuk produk-produk hasil adaptasi teknologi, produk hasil inovasi ilmiah, serta produk-produk industri manufaktur. Dengan infrastruktur metrologi yang kuat, maka daya saing sektor industri di tingkat nasional maupun di pasar global tentu terus meningkat. Sebagai salah satu upaya, SNS-UBSN dalam mendukung praktik pengukuran dan meningkatkan literasi metrologi di Indonesia, maka SNS-UBSN terus berusaha agar dapat menerbitkan dokumen-dokumen panduan kalibrasi untuk berbagai lingkup pengukuran dan kalibrasi. Tahun 2020 telah diterbitkan beberapa dokumen panduan kalibrasi, yang mana lebih dari 68 persen laboratorium kalibrasi di Indonesia telah mengadopsi ataupun memberikan respons positif untuk menggunakan dokumen panduan yang telah disusun oleh SNS-UBSN sebagai acuan metode baku dalam praktik kalibrasi. Bapak-Ibu sekalian yang menghormati, pada tahun 2021 ini, SNS-UBSN telah menyiapkan beberapa dokumen-dokumen panduan kalibrasi yang akan diterbitkan pada tahun ini, dokumen-dokumen panduan kalibrasi uniaxial testing machine, dokumen pedoman kalibrasi termometer digital, dokumen pedoman kalibrasi digital multimeter, dokumen pedoman kalibrasi luximeter, dan dokumen pedoman kalibrasi ghost block atau balok ukur. Dokumen-dokumen panduan ini diharapkan dapat membantu laboratorium-laboratorium kalibrasi dan pengujian sebagai acuan metode ukur baku ataupun sebagai suplemen dari dokumen-dokumen standar yang telah digunakan. Selain itu, dokumen panduan ini juga diharapkan akan dapat mengharmonisasi metode baku-kumpuran, mempermudah akses dokumen karena bersifat open access, serta meningkatkan literasi terutama dalam praktik kalibrasi di Indonesia. Akhir kata, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka rangkaian acara webinar keterkelusuran pengukuran untuk pemulaan ekonomi nasional ini. Semoga acara webinar ini dapat berjalan dengan lancar, dan saya ucapkan selamat mengikuti webinar hari ini. Salam sehat, Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih Pak Probo, kita masuk ke dalam acara inti yaitu webinar sosialisasi panduan kalibrasi uni-axial testing mesin. Terima kasih Pak Probo, mohon maaf belum menyalakan video. Kita masuk ke dalam acara inti yaitu webinar sosialisasi panduan kalibrasi uni-axial testing mesin. Kepada moderator Bapak Rudi, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Mohon izin Bapak Diputi dan Bapak Direktur untuk memandu sesi ini Sosialisasi Panduan Kalibrasi Uni-axial Testing Mesin atau UTM. Bapak, Ibu, peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Bapak, Ibu sekalian dalam keadaan sehat. Untuk sesi ini kurang lebihnya ada beberapa bagian yaitu pembukaan. Nanti akan didahului dengan pembacaan biodata dari narasumber kita Bapak Hafid. Kemudian ke acara inti sekitar 1 jam 40 menit yang menjabarkan tentang panduan kalibrasi UTM. Kemudian sesi berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Karena ini web minat, jadi sedikit berbeda dengan Zoom. Bapak, Ibu, kalau mau menyampaikan pertanyaan, boleh raise hand terlebih dahulu. Tapi akan didahulukan untuk melalui fitur Q&A. Bisa menanyakan melalui fitur Q&A ataupun di chat, nanti bisa kita cek juga. Dan nanti bisa diakhiri dengan sesi saran, kritik, dan masukan untuk kegiatan hari ini. Dan yang terakhir nanti akan ada penutup. Untuk itu, mari kita mempersingkat waktu. Akan saya bacakan CV dari narasumber kita. Mohon izin untuk share screen Bapak Admin. Ya, baik. Narasumber kita namanya Pak Hafid. Tanggal lahir 19 Desember 1981. Pendidikan S1 Teknik Mesin, S2 Teknik Mesin di UNDIB dan ITB. Kesibukan beliau pelaksanaan teknis Laboratorium Gaya dan Torsi dari 2006 sampai sekarang. Jadi, Bapak Afid ini sudah lama bergaya ya, Pak. Sekalian sudah 15 tahun. Selain itu, beliau peneliti bidang meteorologi dan kalibrasi 2007 sampai sekarang. Instruktur pelatihan bidang meteorologi masa dan turunannya 2009 sampai sekarang. Beliau juga aktif sebagai aksesor rekan dari 2016 sampai sekarang. Dan terakhir, aksesor fungsional peneliti dari 2019 sampai sekarang. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai sosialisasi panduan kalibrasi UTM. Kami persilakan, Bapak Afid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Moderator, Pak Rudi Anggoro Samudra, Rekan kami di SNSUBSN. Baik, terima kasih kepada para pimpinan, Pak Hastori, Pak Probo, Pak Hufon, dan rekan-rekan semuanya, tim dalam penyusunan panduan, dan rekan-rekan semuanya, yang panitia yang telah membantu perlaksananya kegiatan ini untuk kami bisa menyampaikan pedoman kalibrasi uni-axial testing machine. Jadi, Bapak-Ibu semuanya, Bapak-Ibu kami juga sangat senang sekali bisa bersama Bapak-Ibu semuanya di sini, baik dari laboratorium kalibrasi, maupun dari yang lainnya, maupun mungkin dari perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Jadi, pada tahun ini, kami ditugaskan, artinya kami ditugaskan untuk mencoba membuat pedoman kalibrasi uni-axial testing machine. Jadi, kami ada saya sendiri, kemudian ada Bu Renan Tahayu Kresiani, kemudian Pak Dinar Nur Cahyono, Pak Bambang El Kutro, kemudian Pak Abdul Roza, kemudian Pak Muhammad Kurniawan, kemudian Pak Rudy Anggoro Samudra, juga masuk dalam tim dalam penyusunan kalibrasi uni-axial testing machine. Walaupun demikian, juga tidak menutup kemungkinan, ini juga disusun oleh rekan-rekan kami di SNSU-BSN, karena sebelum kita sosialisasi ini, kita juga secara internal sudah mencoba menyampaikan hal ini, kita diskusikan bersama-sama. Kemudian pada tanggal 2 November, pada tanggal 2 November 2021 kemarin, kita juga sudah mengundang para pakar, para asesor terkait pedoman kalibrasi uni-axial testing machine, dan beliau-beliau juga telah memberikan banyak masukan, artinya yang kira-kira bisa kita sempurnakan dalam pedoman kalibrasi uni-axial testing machine ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami ingin mencoba menyampaikan pedoman kalibrasi ini kepada Bapak-Ibu semuanya, sehingga Bapak-Ibu bisa kita lihat pedoman ini, yang mana dengan tujuan pedoman ini bisa bermanfaat untuk Bapak-Ibu semuanya, lab-lab kalibrasi mungkin yang membutuhkan, yang memiliki keperluan, maupun yang mungkin secara tidak langsung membutuhkan, kita juga belajar bersama-sama terkait kalibrasi uni-axial testing machine. Terkait istilah, kami mengambil istilah uni-axial testing machine, karena kita merujuk ke ISO 7500. Walaupun mungkin secara umum, lebih dikenal universal testing machine. Jadi, ada compression testing machine, mesin uji tekan, kemudian ada mesin uji tarik, kalau yang bisa tarik tekan itu universal testing machine, dan semua itu, baik uji tarik, uji tekan, maupun bisa tarik tekan, atau universal itu, adalah uni-axial testing machine. Kalau misalkan kita universal pun juga, tentu kalau universal bisa tarik, bisa tekan, mesin uji tarik maupun mesin uji tekan juga termasuk di dalam. Baik, Bapak-Ibu semuanya, kita mohon perhatian, kita bersama-sama, kita belajar bersama-sama di sini, kita diskusikan bersama-sama di sini, untuk melihat panduan ini. panduan ini. Nah, pada panduan ini, harapannya nanti, Bapak-Ibu, silakan memberikan komentar, memberikan masukan, misalkan, atau pertanyaan, gitu. Karena, panduan ini tentunya, ini juga untuk lab kami sendiri. Untuk lab BSN-SBSN, untuk kalibrasi uni axial testing machine, kami juga mengacu ke panduan ini, yang kami susun bersama-sama, untuk kami sendiri, maupun untuk lab-lab kalibrasi di seluruh Indonesia. Jika itu dianggap sesuai untuk kebutuhan, Bapak-Ibu semuanya. Baik, terkait isi dari panduan ini, kami mencoba tetapi memenuhi seluruh kebutuhan, gitu ya. Artinya, memenuhi persyaratan-persyaratannya, baik internasional, acuan internasional, maupun nasional. Secara referensi, ini mungkin ada referensi yang utamanya adalah ISO 7500, gitu. Kemudian ada ISO 376, ada ASTM, dan lain sebagainya, yang kira-kira terkait dengan acuan ini. Artinya, kami berusaha membangun, menyusun, gitu ya, menyusun panduan ini, agar bisa memenuhi seluruh persyaratan tersebut, gitu. Tetapi, mudah untuk diaplikasikan harapannya. Dan nanti, di belakang, di lampiran, kami juga memberikan contoh kasus, gitu, yang mana bisa kita lihat bersama-sama. Mungkin dalam contoh kasus itu, perhitungannya ada seperti itu. Kira-kiranya ada seperti itu. Sehingga, kita bisa mengecek bagaimana kita dalam membuat laporan, dalam kalibrasi uni-axial testing mesin. Baik, lingkasannya mungkin di sini ada lingkup, kemudian ada persiapan, ada prosedur kalibrasi, kemudian ada evaluasi data kalibrasi dan ketidakpastian, kemudian ada klasifikasi mesin uji, kemudian ada laporan, kemudian referensi, kemudian lampiran. Baik, untuk lingkup, secara sederhana saja di sini. Jadi, harapannya Bapak-Ibu sudah mendownload draft-nya, draft panduannya. Jadi, kalau di PPT kami mungkin tidak selengkap di draft, tetapi panduan itu bisa langsung Bapak-Ibu download. Seandainya Bapak-Ibu sudah mengecek di situ, di sini yang kami sampaikan, ya mungkin poin-poinnya, poin-poin yang dianggap bisa mewakili dari draft panduan UDM tersebut. Jadi, secara angkup, kalibrasi mesin uji untuk pelaksanaan, kalibrasi mesin uji tarik atau tekan, uni-axial testing mesin, sehingga kita menentukan penyimpangan atau koreksinya dan menentukan nilai ketidakpastian. kemudian, 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 kemudian kita masuk ke dalam persiapan Bapak-Ibu. Jadi, alat ukur gaya yang digunakan. Jadi, ketika kita mau mengkalibrasi mesin uji, maka kita tentukan alat ukur gaya yang digunakan. Di sini, dituliskan secara singkatnya dalam PPP ini, kita memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ISO 376. Itu pun yang dituliskan di dalam ISO 7500. Maksudnya apa di sini, Bapak-Ibu? Ketika Bapak-Ibu itu mengkalibrasi mesin UTM, mesin UTM itu ada pengkelasannya di dalam ISO 7500. Misalkan kelas 0,5 atau kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3, maka alat ukur gaya yang digunakan. Jadi, istilah yang kami gunakan ada mesin standar gaya. Misalkan kemudian ada alat ukur gaya yang dikalibrasi menggunakan mesin standar gaya. Kemudian ada UTM yang menarik alat ukur gaya ini bisa lot cell, bisa prongfinding atau yang lain sebagainya. Nah, ini itu kelasnya setidaknya sama dengan yang di UTM. sama atau lebih bagus. Jadi, kalau kelas 0,5 kelas 0,5 atau di bawahnya. Kalau kelas 1 ya kelas 1 atau di bawahnya. Jadi, memenuhi perseratan yang ditentukan dalam ISO 376. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan alat ukur gaya yang digunakan dalam kalibrasi mesin UTM, maka kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan. Jadi, kalibrasi harus dilakukan pada suhu lingkungan diantara 10 derajat celcius sampai dengan 35 derajat celcius. Suhu alat ukur gaya harus tetap stabil di dalam rentang plus minus 2 derajat celcius untuk setiap seri pengukuran. Hal ini secara jelas dituangkan dalam persyaratan ISO 7500. Gitu. Baik. Kemudian, sekarang kita masuk ke dalam prosedur kalibrasi. umum. Jadi, pemasangan alat ukur gaya pada mesin uji dilakukan sedemikian rupa sehingga menjamin gaya yang bekerja selurus mungkin dalam satu sumbu. Pada intinya adalah seperti itu. Nah, jika diperlukan alat bantu mungkin digunakan agar gaya bekerja selurus mungkin dalam satu sumbu. Artinya apa? ketika menggunakan alat ukur tekan maka menggunakan upper pad yang mana dia bisa membantu untuk menuruskan gaya bekerja dalam satu sumbu. Atau misalkan untuk mesin uji tarik ada alat bantunya untuk membantu dia dalam bekerja sesuai dalam satu sumbu. Itu merupakan hal yang sangat penting ketika kita mengkalibrasi mesin UTM secara kepalit. Kemudian setelah alat tersebut terpasang kita tahu ada kondisi pengkondisian kemudian ada pemanasan di sini. Kemudian setelah pemanasan di sini adalah sebelum dilakukan pengambilan data kalibrasi mesin uji dengan alat ukur gaya dalam keadaan terpasang diberi beban paling sedikit tiga kali antara nol dan gaya maksimum yang akan diukur. Ketika pemutaran alat ukur gaya dilakukan dari 0 derajat sampai ke 120 derajat dan ke 240 derajat jika diperlukan lakukan satu kali pembebanan awal antara nol dan gaya maksimum yang diukur. Jadi kenapa di sini kami tuliskan jika diperlukan kadang-kadang ketika pembebanan tekan tidak ada perubahan yang signifikan kontak antara mesin uji uji dengan alat ukur sehingga mungkin tidak diperlukan pengujian karena pemanasan sudah dilakukan sebelumnya sudah mengalami pembebanan maksimum tetapi ketika kontak itu terjadi cukup banyak signifikan sehingga kemungkinan besar kita perlu untuk melakukan pembebanan awal lagi dari nol dan gaya maksimum biasanya kalau misalkan tarik kemudian disini kami mencoba menampilkan posisi agar harapannya ini lebih mudah dipahami mungkin di ISO 7500 tidak digambarkan tetapi kalau di ISO 376 ada penggambaran sudut 0 derajat 120 derajat dan 240 derajat jadi disini yang kami tuliskan atau yang kita tuliskan disini adalah ada gaya oleh UTM kemudian ada gaya oleh standar artinya disini gaya alat ukur gaya UTM nya kemudian disini alat ukur gayanya standar jadi misalkan F1 dan FS1 itu adalah penunjukkan gaya UTM dan nilainya gaya acuan pada posisi 0 derajat F2 dan FS2 adalah penunjukkan gaya UTM dan nilai gaya acuan pada posisi 120 derajat dan FS3 adalah penunjukkan gaya UTM dan nilai gaya acuan pada posisi 240 derajat jadi mohon di apa namanya di di apa ya diingat atau diperhatikan disini kita mencoba menuliskan seperti ini untuk mengidentifikasi ya mengidentifikasi nanti dalam pengolahan data kurang lebihnya seperti itu nah selanjutnya adalah metode pengambilan data metode pengambilan data ya Bapak Ibu nah jadi untuk metode pengambilan data kalau yang tertuliskan di ISO 7500 itu adalah yang nomor 1 dan nomor 2 gitu Bapak Ibu itu yang secara jelas dituliskan gitu ya yang nomor 1 dan nomor 2 kalau yang nomor 3 itu itu kami pikir metode nomor 3 ini bisa kita gunakan lebih bagus gitu untuk kondisi alat yang mendapatkan kestabilan relatif lebih susah gitu karena sangat sentisitif gitu mungkin pencatatan perlu dilakukan dengan metode nomor 3 jadi ini yang nomor 3 kita tambahkan dalam panduan ini nah metode yang nomor 1 itu adalah menggunakan gaya nominal berdasarkan penunjukan mesin uji jadi ini merupakan metode yang paling umum bisa dikatakan seperti itu dan dilakukan pencatatan nilai gaya sesuai alat ukur gaya yang digunakan dalam hal ini sebagai standarnya alat ukur gaya itu dalam hal ini F1 F2 dan F3 yang tadi Bapak Ibu sudah kita sampaikan terkait identifikasi istilahnya F1 F2 dan F3 dibuat sama dengan gaya nominalnya atau sama dengan Fn itu adalah metode metode yang pertama hal ini seandainya biasanya UTM cukup mudah untuk mendapatkan angka gaya yang stabil di penunjukan UTM seperti itu kemudian yang metode nomor 2 itu adalah menggunakan gaya nominal berdasarkan nilai gaya sesuai dengan alat ukur yang digunakan dan dilakukan pencatatan penunjukan dari mesin uji artinya apa di sini adalah F1 F2 dan F3 dibuat sama dengan gaya nominal dibuat dengan gaya sama dengan gaya nominal misalkan maksudnya 100 di standarnya tepat ditunjukkan angka 100 kemudian kalau misalkan yang tadi UTM angka 100 di UTM tepat 100 kemudian di standarnya ditulis dicatat begitu juga yang metode yang nomor 2 ini juga seperti itu yang standarnya tepat kemudian standarnya dibuat tepat 100 kemudian yang di mesin uji kita lakukan pencatatan kemudian yang nomor 3 gaya ini seperti apa jadi menggunakan gaya nominal FN misalkan acuannya adalah 100 sebagai gaya acuan pendekatan dan dilakukan pencatatan penunjukkan mesin uji maupun nilai gaya sesuai alat ukur yang digunakan jadi seandainya kadang-kadang alat itu sangat sensitif kita susah mendapatkan tepat di angka tersebut jadi ya kira-kira kita mendekatinya misalkan 100 kita susah mendapatkan angka 100 tetapi didapatkan 100,01 kita catat 100,05 seperti itu baik kita catat di UTM-nya berapa kemudian di standarnya berapa kemudian kalau dari metode ini kemudian kita normalisasi untuk perhitungannya bisa mengambil ke metode nomor 1 atau metode nomor 2 untuk perhitungan kalibrasinya nanti ada contohnya di bawah di lampiran baik kita lanjutkan nah kemudian dalam panduan ini kita juga tambahkan gambar artinya dengan adanya gambar ini diharapkan dapat dengan jelas kalau di ISO 7500 tidak ada penggambaran seperti ini walaupun dengan keterangan yang sudah jelas tapi kita tambahkan di sini gambar untuk menggambarkan contoh pembebanan mengacu ke ISO 7500 di sini gambar misalkan F gaya dari 20% sampai 100% kemudian profil pembebanannya adalah seperti ini jadi di awal kita melakukan pemanasan melakukan pemanasan 3 kali kemudian kita ambil data 1 kali kemudian ketika diputar diputar 120 derajat itu kita lakukan pemanasan lagi 1 kali kemudian kita ambil data lagi begitu juga di posisi 240 derajat nah ini adalah contoh pengambilan data mengacu ke ISO 7500 profil pembebanannya adalah kira-kira seperti ini jika ini yang secara umum adalah seperti ini seandainya nanti dibutuhkan reversibility artinya pembebanan turun bisa kita tambahkan pada data yang keempat tapi karena secara umum itu tidak cukup dengan pembebanan increasing pembebanan naik saja maka cukup dalam panduan ini kami tuliskan seperti ini sedangkan untuk reversibility reversibility kasus khusus nanti kita juga tambahkan keterangannya di lampiran seperti itu nah jadi pengambilan data maaf pengambilan data setidaknya diambil 5 titik pengukuran dari 20% sampai dengan 100% jadi setidaknya dari 20% sampai dengan 100% artinya apa kalau misalkan tiap 10% ya tentu boleh itu lebih bagus 10% 20% 30% dan seterusnya sampai 100% tentunya lebih bagus dan itu biayanya yang secara umum dilakukan kemudian jika pengambilan data dilakukan pada titik ukur di bawah 20% nah gitu Bapak Ibu ya jadi ini ini mohon perhatian karena apa karena ISO 7500 ya yang 2018 18 ini sedikit berbeda perbedaannya ada di sini gitu maksudnya kalau sebelumnya kalau sebelumnya tidak ada aturan rasio antara 2 titik ukur dalam kondisi normal tidak lebih dari 2 itu tidak ada aturan itu kalau sekarang ada aturan itu rasio antara 2 titik ukur dalam kondisi normal tidak lebih dari 2 jadi kalau dulu maksudnya ISO 7500 yang versi sebelumnya itu bisa titik 10 titik 5 titik 2 titik 1 kalau sekarang ada aturan ini jadi rasio antara 2 titik ukur dalam kondisi normal tidak lebih dari 2 jadi misalkan 10 dan 7 tidak lebih dari 2 7 dan 4 4 dan 2 2 dan 1 dan seterusnya sampai kapasitas yang sesuai kebutuhan kita artinya apa kalau kita mengkalibrasi di bawah titik 20% itu bisa diambil titik-titiknya adalah seperti ini kira-kira baik nah maaf Pak Afid mungkin sedikit menyimpang tapi ini ada pertanyaan yang sangat relevan dengan beberapa slide yang Bapak tampilkan mungkin bisa sekaligus ada ya dari Pak Tri Hidayanto dari lab kalibrasi Tatonas posisi kalibrator saat pengambilan data adalah 0 120 240 derajat namun apabila tidak memungkinkan 3 posisi apakah boleh hanya 1 posisi saja pada 0 derajat terima kasih dari Pak siapa ya Pak Tri Hidayanto saya kembali dulu ya saya kembalikan dulu nah ini ya kira-kira seperti ini jadi pengambilan data pengambilan data itu dilakukan seandainya disini kan ada posisi 0 derajat posisi 120 derajat dan posisi 240 derajat nah secara prinsip secara prinsip ya artinya kalau misalkan ada indikasi ada indikasi bahwa pemutaran dari dari alat ukur tersebut ya itu tidak memiliki efek yang signifikan ya karena sebenarnya ketika kita mengkalibrasi ikan mengkalibrasikan lotsel menggunakan mesin standar ya itu adalah sudah diputar lotsel tersebut sebenarnya sudah diputar artinya apa efek dari reproducibility ya jadi pembebanan pada posisi yang berbeda itu sebenarnya sudah dihitung untuk lotselnya nah dalam hal ini efek dari UTM ya jadi untuk UTM yang kelasnya relatif kasar misalkan kan UTM ada kelas 0,5 kelas 1 kelas 2 kelas 3 cuman saya dalam hal ini belum bisa menentukan ya kira-kira yang kelas mana yang boleh gitu artinya ketika dia relatif kasar ya kemungkinan efek dari rotasi lotsel kita tahu ya bahwa lotsel itu memiliki ketidak pasien anggap sekitar 0,04% atau 0,02% sedangkan UTM itu kelasnya kelas 0,5 0,5% artinya bisa jadi sebenarnya secara kasus itu efek itu tidak berpengaruh sehingga dalam hal ini diperhulihkan jadi artinya apa namanya jika diperlukan perlu diputar Pak Tri kasusnya jadi dibalik jika diperlukan diputar gitu seandainya tidak tidak apa-apa gitu nah sehingga dalam hal ini Pak Tri bisa memastikan bahwa efek dari rotasi itu tidak signifikan sehingga tidak usah diputar nah tetapi dalam panduan panduan ini jadi itu adalah kasus khusus gitu ya dalam panduan ini kan secara umum bisa diputar secara umum bisa diputar sehingga kami tuliskan di sini diputar diputar 0,120 derajat dan 240 derajat gitu jadi untuk jawab Pak Tri mungkin baru itu nanti seandainya kita ada diskusi lebih lanjut bisa kita lanjutkan di tanya-jawab insyaallah kita lanjutkan dulu baik terima kasih banyak Pak Tri atas pertanyaannya tadi ya kita lanjutkan evaluasi data kalibrasi dan ketidakpastian jadi kalau Bapak Ibu sudah mendownload mendownload draft panduan kalibrasinya sebenarnya disitu sudah dijelaskan cukup detail evaluasi data kalibrasinya dan ketidakpastian secara langsung gitu ya nah cuman kalau dalam PPT ini kita coba pisahkan kita bagi satu persatu nah pertama itu adalah akurasi akurasi dalam UTM akurasi dalam menentukan UTM tersebut jadi akurasi disini kesalahan relatif penunjukan kesalahan relatif penunjukan dari indikator mesin uji tentu namanya kesalahan kita tidak boleh terbalik dibandingkan dengan koreksi jadi kalau kesalahan tentu penunjukan dari UTM dikurangi dengan penunjukan dari standar dibagi apa dibagi gaya standar sempat kita mendiskuskan juga kenapa kok enggak pembaginya penunjukan dari UTM saja gitu nah UTM maksudnya pembaginya adalah F1 kenapa kemarin ketika kami diskusi FGD ada sempat masukkan seperti itu jadi kami di sini mengacu ke ISO 7200 itu menggunakan F pembaginya adalah F standar nah kalau kita telusuri mungkin ya gitu ya ketertelusurannya tentu yang sudah traceable penunjukan dari standar gitu karena standar yang sudah terkalibrasi sedangkan UTM itu ada baru yang mau dikalibrasi yang mana nilai gayanya nanti baru dapat ditentukan ya kan sehingga di sini kita pembaginya adalah FS1 atau gaya standarnya jadi K1 F1 minus FS1 per FS1 kali 100% begitu juga K2 begitu juga K3 kemudian untuk rata-ratanya ya untuk rata-ratanya itu adalah K1 plus K2 plus K3 per 3 gitu dimana K3 adalah kesalahan relatif penunjukan dari indikator mesin uji jadi ini K3 bisa jadi nanti merupakan yang dilaporkan dalam sertifikat bisa K3 atau penunjukan dari standar maupun dari UTM seperti itu baik kita lanjutkan Bapak Ibu seandainya seandainya ada pertanyaan yang relevan seperti Pak TRI tadi ya Pak TRI betul Pak TRI itu juga bisa langsung nanti dituliskan agar Pak Rudy selaku moderator memantau itu tidak apa-apa kemudian pengulangan 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 disini adalah kesalahan relatif pengulangan B ditentukan berdasarkan persamaan sebagai berikut B itu adalah key marks min key min itu artinya apa ini adalah acuan untuk menentukan kesalahan pengulangan yang mana ini nanti sebagai indikasi untuk menentukan kelas dari UTM B jadi dimana key marks adalah nilai maksimum dari key 1 key 2 key 3 key min key 1 key 1 key 2 key 3 jadi Bapak Ibu saya mungkin menyampaikannya itu agak lambat mungkin relatif lambat karena saya juga kita belajar lagi memahami lagi dan lain sebagainya baik kita lanjutkan baik sekarang terkait resolusi kapan resolusi itu menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan ketika biasanya kadang-kadang resolusi itu merupakan sumber ketidakpastian yang dominan kadang-kadang seperti itu sehingga penentuan resolusi menjadi sangat penting dalam hal ini disini ada panduannya misalkan untuk skala analog resolusi indikator diperoleh dari pembagian jarum penunjuk terhadap jarak dari dua penanda skala kemudian disarankan perbandingannya adalah setengah seperlima atau sepersepuluh artinya apa disini ya sesuai kemampuan dari operator walaupun juga yang rasional yang realistis dalam membaginya misalkan pembagi perbandingan antara skala sama jarumnya tidak terlalu banyak kok dibagi sampai sepuluh bagaimana seperti itu kira-kira jadi misalkan spasi 1,25 atau lebih besar diperkirakan dapat dibagi menjadi sepuluh divisi misalkan seperti itu kemudian untuk skala digital untuk skala digital resolusi diperoleh dari satu inkrement digit aktif terakhir indikator numerik dengan ketentuan penunjukannya tidak terjadi fluktuasi lebih dari satu inkrement penunjukan pada kondisi tanpa adanya gaya yang bekerja ini adalah ketika kita menentukan skala digital kemudian jika terjadi fluktuasi atau variasi pembacaan tidak mudah untuk mendapatkan kestabilan maka penentuan resolusinya ditentukan sama dengan setengah dari rentang fluktuasinya ditambah satu inkrement ini ya bapak ibu dalam menentukan resolusi nah kemudian untuk menentukan kesalahan resolusi karena resolusi juga nanti merupakan parameter untuk menentukan kelas misalkan jadi kesalahan relatif resolusi A ditungguhkan berdasarkan persamaan berikut sama dengan R resolusi tadi dibagi dengan FI kali 100% dimana R adalah resolusi dalam satuan gaya sedangkan FI adalah nilai gaya yang ditunjukkan oleh mesin uji ini adalah resolusi kemudian nilai gaya karena resolusi itu terkait dari nilai gaya dari mesin ujinya seperti itu kemudian itu adalah titik 0 kesalahan relatif titik 0 atau F0 jadi dalam penentuan kesalahan relatif titik 0 F0 ini ditentukan berdasarkan persamaan seperti berikut jadi FI 0 per FN FN itu apa di sini adalah gaya maksimum saat dilakukan kalibrasi tersebut artinya pada seri tersebut gaya maksimumnya berapa ini adalah menentukan titik 0 kita lanjutkan kemudian kemampuan balik atau hysteresis atau reversibility jadi untuk reversibility kalau secara umum yang saya tahu itu jarang yang membutuhkan untuk mesin uji itu membutuhkan reversibility tetapi tidak menutup kemungkinan diperlukan reversibility seandainya misalkan mesin uji tapi kalau mesin standar gaya tentu perlu reversibility untuk mesin uji jika diperlukan saja ketika tidak tidak usah jadi dengan menggunakan metode pengambilan data nomor 1 maka kesalahan relatif kemampuan balik atau reversibility V ditentukan bersaring bersama seperti berikut jadi V nah ini kalau yang tadi yang nomor 1 artinya yang UTM nya tetap sesuai nominal tetapi yang kita catat adalah yang standar nya alat ukur nya nah itu adalah FS min FS aksen nah FS aksen itu apa FS aksen adalah nilai gaya yang mengacu pada alat ukur gaya yang digunakan saat pembebanannya turun itu FS aksen jadi Bapak Ibu kita tidak boleh tidak boleh terbalik karena apa kalau FS sama FS aksen ini terbalik metode nomor 1 dan nomor 2 terbalik maka nilai hysteria nya terbalik juga sehingga tidak boleh kalau kita mengambil yang nomor 1 berarti FS min FS aksen nah kalau kita pengambilan data mengacu yang nomor 2 artinya yang standarnya itu sesuai nominal kemudian kita mengambil datanya sesuai dengan UTM nya kita catat maka itu adalah FE aksen min FE gitu ya Bapak Ibu jadi kalau kalau yang di atas FS min FS aksen nah kalau yang di bawah itu yang ini maksud saya FE aksen min FE nah itu untuk menentukan nilai reversibility ini sangat penting jika memang diperlukan V ini karena nanti dalam laporan untuk reversibility ini akan ditampilkan itu Bapak Ibu kita lanjutkan nah baik jadi tadi kita sudah evaluasi data ya tadi itu bisa kita bisa kita tentukan untuk menentukan pengkelasan mengacu ke ISO 7500 nah sekarang evaluasi ketidakpastiannya nah kalau di ISO 7500 memang tidak terlalu detail maksudnya estimasinya diserahkan ke kita gitu kira-kira menggunakan acuan yang mana gitu estimasi ketidakpastiannya ya nah tetapi di panduan kita kami pikir akan lebih lebih bagus ya artinya lebih membantu kita kita juga kasih contoh dalam estimasinya gitu jadi perhitungan kayak ketidakpastian sertifikat kalibrasinya kemudian ketidakpastian dari koreksi suhunya mungkin Bapak Ibu tidak menemukan di ISO 7500 gitu kan tetapi dalam hal ini kita tambahkan di panduan tersebut sebagai reference gitu seandainya menggunakan estimasi tersebut nah kalau ini kita mengacu ini secara umum lah ya sertifikat kalibrasi kemudian kalau koreksi suhu kita mengambil acuan di ISO 376 seperti itu nah jadi misalkan dari standar dari sertifikat kalibrasinya dimana W kalibrasi adalah ketidakpastian relatif pentangan dari sertifikat kalibrasi dan K adalah faktor cakupan yang digunakan kemudian koreksi suhu jadi ini perlu diperhatikan terkait koreksi suhu ini ini delta T adalah perbedaan suhu saat alat ukur gaya dikalibrasi maksudnya ketika dari sertifikat kalibrasi ya dengan saat digunakan untuk mengkalibrasi UTM tersebut artinya apa kita tahu bahwa sertifikat kalibrasi itu merupakan laporan ketika dia dikalibrasi saat itu pada suhu berapa nah ketika dia digunakan idealnya ya sama tetapi kalau tidak sama itu menjadi tambahan sebuah ketidakpastian yang mana efeknya tergantung dari alat ukurnya karena alat ukur gaya masing-masing memiliki sifat yang berbeda-beda ada yang sangat sensitif terhadap suhu ada yang tidak semakin bagus biasanya tidak apa namanya tidak terlalu dipengaruhi oleh suhu artinya apa kadang-kadang kalau alatnya sangat bagus bisa jadi mungkin tidak signifikan efeknya pengaruhnya tidak signifikan tetapi ada juga yang pengaruhnya sangat signifikan gitu ya Bapak Ibu apalagi kita tahu rentang dari rentang suhu UTM itu dari 10 derajat sampai 35 derajat rentang yang sangat lebar sehingga bisa jadi efek suhu itu menjadi efek yang dominan nah makanya kita perlu masukkan ketidakpastian dari koreksi suhu ini dimana kain adalah koefisien dari suhu dan delta T adalah perbedaan suhu yang tadi antara ketika dikalibrasi dan ketika saat digunakan untuk mengkalibrasi UTM tersebut nah kemudian evaluasi ketidakpastian dari brief ya ntar Pak ada pertanyaan lagi yang relevan ini terkait dengan koreksi suhu dan ketidakpastian dari Pak Resa Gusman melalui fitur chat izin bertanya Pak untuk suhu itu apakah harus pakai akar 3 akar 2 atau akar 6 untuk suhu apakah pakai akar 3 atau akar 2 atau akar 6 baik terima kasih Pak siapa Pak Resa Gusman Pak Resa Gusman jadi begini Bapak Ibu terkait akar 3 jadi itu terkait distribusi distribusi data terkait distribusi data jadi kalau misalkan kita itu memiliki sebuah acuan disini jelas di ISO 376 dituliskan bahwa K delta T per akar 3 itu mudah kita langsung aja diambil akar 3 nah pertanyaannya apakah kita bisa menggunakan akar 2 atau akar 6 misalkan dalam hal ini berarti kalau akar 3 yang kita gunakan kalau menggunakan akar 2 selama itu tidak masalah artinya efek ketidakpastiannya masih bagus kenapa kalau akar 2 akar 2 itu itu masih tidak berpengaruh boleh artinya kenapa akar 3 dan akar 2 itu akan menghasilkan ketidakpastian yang lebih besar dari akar 2 jadi akan memenuhi juga tidak masalah artinya tetapi kalau di acuan cukup dengan akar 3 sedangkan kalau kita menggunakan akar 6 artinya distribusinya trianguler itu kita perlu perlu sebuah data atau perlu sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa alat tersebut itu terdistribusi trianguler nah itu itu masalahnya kalau misalkan kita tidak bisa membuktikan itu kira-kira seperti itu maka kita bisa mengacu ke yang sudah teruji yang sudah teruji menggunakan delta T per akar 2 ini koreksi suhu mungkin itu ya secara singkatnya nanti coba saya lanjutkan lagi ke yang drift ada kaitannya mungkin akan saya tambahkan juga disitu terkait distribusi tadi jadi untuk evaluasi ketidak-kaitan drift juga mungkin kan ini juga pakai akar 3 bahkan kemarin juga sempat kenapa kok enggak dibagi 2 akar 3 ketika kita dalam FGD jadi begini secara umum tadi juga mirip dengan penjelasan yang tadi bahwa kita melihat kita melihat seberapa signifikan efek dari ketidakpastian tersebut seandainya itu signifikan maka bisa jadi kita akan bagi 2 akar 3 tetapi harus beralasan artinya kita punya judgment tersebut sesuai jadi artinya misalkan kenapa drift kami ambil langsung bagi akar 3 ini adalah sebuah estimasi estimasi ketidakpastian nah kalau misalkan drift yang kita hitung misalkan dari tahun 2020 dari tahun data kalibrasi yang kita ambil misalkan 2020 dan 2018 jadi kita ambil itu kalau kita mengambil itu sebagai titik minimum dan maksimum artinya apa distribusinya ada di situ itu ada titik minimum dan maksimum maka itu dibagi dengan 2 akar 3 karena kita mengambil setengah rempang tapi sebenarnya drift itu dari 2018 2020 2022 gitu kan artinya apa cenderungnya mungkin yang kita ambil itu dalam estimasi ini adalah itu adalah setengah rentang drift dari 2018 sampai 2020 itu adalah setengah rentang gitu sehingga apa langsung kita bagi dengan akar 3 jadi kira-kira seperti itu Bapak Bu jadi dalam estimasi itu sebagai titik minimum atau maksimum atau sebagai setengah rentangnya nah kalau sebagai setengah rentangnya maka itu diambil dibagi langsung akar 3 kalau sebagai titik minimum dan maksimum itu sebagai dibagi 2 akar 3 nah kemudian kita ambilnya distribusi rektanguler akar 3 itu yang secara umum lebih besar nah kayak misalkan kalau indikator kadang-kadang kita mengambilnya distribusi trianguler kalau yang analog seperti itu nah jadi kalau misalkan kita mau mengambil akar 6 atau akar D-nya itu bisa terpenuhi dengan akar 3 artinya target ketidakpastian kita tercapai maka tidak apa-apa ambil akar 3 udah cukup selesai tetapi kalau kita memang punya data pendukung kecenderungan distribusinya itu adalah tri-anguler maka kita bisa mengambil akar 6 karena apa kita membutuhkan sebuah target ketidakpastian yang lebih kecil kemudian dan itu cukup beralasan ketika kita menentukan dia teristribusi trianguler kita ada data pendukungnya kira-kira seperti itu untuk drift nah kemudian kurva polinomial nah kurva polinomial disini kami tidak menuliskan bagaimana menentukan ketidakpastian polinomialnya karena secara umum itu sudah dimasukkan kalau itu dikalibrasi lotselnya dikalibrasi ketika dia diberikan sebuah persamaan tentu ketidakpastian dari regresinya atau polinomialnya itu sudah masuk dalam ketidakpastian yang diterbitkan dalam sertifikat kalibrasi gitu nah jadi kurva polinomial ketidakpastian dikarenakan penggunaan kurva alat ukur gaya yang digunakan yang tidak didapatkan dari sertifikat kalibrasi atau alat ukur gaya yang digunakan gitu ya jadi untuk penentuan penentuan ketidakpastiannya itu ada di ISO 376 ada juga ada dua dua cara nah cuman disini secara umum dalam kalibrasi lotsel biasanya sudah ada persamaannya dan mana persamaan itu sudah merupakan termasuk persamaan tersebut sudah termasuk dalam ketidakpastian gitu baik kita lanjutkan nah kemudian evaluasi ketidakpastian untuk pengulangan nah ini ketidakpastian relatif pengulangan atau WR ditentukan berdasarkan persamaan sebagai berikut kita menggunakan persamaan umum statistik mengatakan standard of the mean dimana N adalah jumlah pengulangan gaya yang dilakukan Ki1 adalah nilai dari Ki1 Ki1 adalah nilai dari Ki1, Ki2, dan Ki3 dan Ki adalah nilai rata-rata dari Ki1, Ki2, dan Ki3 nilai ketidakpastian relatif akibat pengulangan ini dihitung untuk setiap tingkat pembebanan nah jadi untuk masing-masing pembebanan tentunya ya dalam data tersebut kemudian evaluasi ketidakpastian untuk resolusi Bapak-Ibu jadi ketidakpastian relatif resolusi WR ini dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut WR itu sama dengan AF per 2 akar 3 dan AZ per 2 akar 3 gitu Bapak-Ibu kadang-kadang kita mengestimasi sebuah ketidakpastian resolusi itu adalah AF per 2 akar 3 ini kenapa kok ditambahkan disenderikan seperti ini nah jadi kami itu dari pengalaman ternyata memang ya memang UTM itu ada yang di masing-masing nilai gayanya itu resolusinya itu beda-beda gitu jadi bisa jadi seperti itu dan kita tahu yang kita hitung itu adalah nilai dari defleksi gitu ya Bapak-Ibu sehingga apa disini ada resolusi AF AF itu adalah resolusi dalam satuan gaya pada saat pembebanan gaya diberikan ya artinya AF pada titik misalkan pada titik 100 kN resolusinya berapa dan ketika 0 resolusinya berapa nah 0 itu AZ jadi AZ adalah resolusi dalam satuan gaya pada saat tanpa pembebanan gaya atau gaya yang diberikan sama dengan 0 jadi kalau misalkan AF dan AZ sama nah nantinya jadi A per akar 6 seandainya resolusinya sama ya gitu gitu Bapak-Ibu bisa dihitung tapi secara prinsipnya seperti ini artinya ini mengakomodir mengakomodir jika sebuah UTM itu memiliki resolusi yang berbeda ya dari tiap-tiap titik pembebanan kemudian titik 0 ketidakpastian titik 0 jadi ketidakpastian relatif titik 0 WZ dapat ditentukan menggunakan person berikut WZ ketidakpastian relatif bentangan disini WZ ditentukan berdasarkan persamaan umum ya Bapak-Ibu mengacu ke ISOGAM atau CCGM W sama dengan K kalikan WC WC itu ketidakpastian baku gabungan K itu cover factornya kemudian W itu ketidakpastian terentang secara simbol kadang-kadang ada yang yang masih menuliskannya ada huruf kecil ada huruf besar walaupun ketidakpastian baku kadang-kadang digunakan huruf besar jadi dalam sebuah sertifikat kalibrasi atau dalam sebuah laporan mungkin kita mulai biasakan bahwa yang dituliskan menggunakan huruf besar itu adalah biasanya adalah ketidakpastian tentangan secara umum di acuan-acuan seperti itu referensi kemudian kalau masih baku belum dikalikan dengan cover factor itu menggunakan huruf kecil seperti ini kemudian ketidakpastian gabungan ini dari yang kita bahas tadi itu kira-kira ada setidaknya ada enam ada ketidakpastian sertifikat kalibrasi ketidakpastian dari koreksi suhu ketidakpastian dari drift nah tiga ini terkait dengan standar kemudian terkait pengambilan data ketidakpastian dari repeatability ketidakpastian dari resolusi dan ketidakpastian dari zero dari kesalahan titik 0 nah tetapi apakah ini terbatas ini saja mungkin tidak sehingga dari komponen-komponen ketidakpastian pada person 18 mungkin perlu ditambahkan sumber ketidakpastian lainnya jika relevan jika relevan gitu apapun ketika Bapak Ibu sudah berpengalaman dengan UTM mungkin Bapak Ibu tahu karakteristik UTM tersebut sehingga oh ini sebenarnya ada ketidakstabilan ketika baru dinyalakan atau enggak atau mungkin perlu ditambahkan creep misalkan seperti itu karena pengambilan data dia bisa stabil dalam waktu yang lama tidak pengambilan datanya tidak langsung search ambil data misalkan seperti itu itu cukup opsional tapi setidaknya dalam UTM ini ini setidaknya adalah seperti itu tetapi mungkin perlu ditambahkan sumber ketidakpastian lainnya jika relevan kita tidak batasi nah kemudian menentukan rentang kesalahan relatif dan rentang nilai gaya jadi estimasi rentang kesalahan relatif ditentukan berdasarkan persalahan seperti berikut secara menyesal ini Bapak Ibu E error rentangnya kesalahannya rentang kesalahannya atau errornya itu sama dengan kesalahan kesalahan penunjukan dari UTM-nya plus minus setidakpastiannya kemudian seandainya ada kemudian kemudian kalau gayanya rentang gayanya rentang gayanya itu adalah seperti ini F itu adalah FI minus FI per 100 karena apa kita tahu W itu dalam relatif sehingga untuk mendapatkan gayanya perlu kita kalikan dengan FI-nya plus K-nya plus minus W-nya gitu kemudian kita lanjutkan nah tadi bisa dikatakan sudah selesai Bapak Ibu evaluasi data dan ketidakpastiannya selesai kemudian sekarang kita coba klasifikasi mesin uji klasifikasi mesin uji tentu ini mengacu ke ISO 7500 jadi misalkan mau mengklasifikan sebuah mesin uji maka ada sebuah batasan resolusi mesin uji batas terendah dalam rentang ukur yang digunakan tidak boleh kurang dari misalkan 400 untuk kelas 0,5 dibagi divisinya sampai 400 untuk kelas 0,5 kemudian 200 untuk kelas 1 100 untuk kelas 2 67 untuk kelas 3 gitu nah ini terkait resolusinya mungkin setidaknya dia itu sepertiga dari kelasnya kurang lebihnya seperti itu sekarang bagaimana secara lengkap kita mengevaluasi misalkan mau mengklasifikasikan sebuah mesin uji jadi rentang pengukuran mesin uji dinilai jika memenuhi 20% sampai dengan 100% dengan batasan nilai maksimum pada tabel 1 berikut ini adalah karakteristik nilai untuk pengklasan mesin uji ini bisa Bapak Iwak ambil dari ISO 7500 artinya apa disini jadi kalau kita itu mau menyatakan bahwa ini adalah kelas 0,5 maka dari data yang tadi itu perhitungan dalam evaluasi data tadi itu itu key-nya didapatkan tidak boleh lebih dari 0,5% pengulangannya tidak boleh lebih dari 0,5% reversibility-nya tidak boleh lebih dari 0,75% zero error-nya tidak boleh lebih dari 0,05% dan resolusi relatifnya adalah 0,25% ini Bapak Ibu nah ini adalah ketika kita menentukan kelas artinya apa jika salah satunya tidak terpenuhi maka dia mengikuti kelas yang di bawahnya misalkan pengulangannya bagus reversibility bagus zero error bagus resolusinya bagus tetapi akurasi penunjukkan mesin ujinya besar yang berarti dia mungkin mengikuti ini kelas 1 atau kelas 2 misalkan jika tidak dalam menentukan kelas gerak-gerak seperti itu artinya pas seluruh persyaratan itu perlu terpenuhi ketika kita menyatakan kelas mesin berarti baik kita lanjutkan kemudian untuk laporan jadi laporan verifikasi sekurang-kurangnya membuat informasi sebagai berikut identifikasi mesin uji merek tipe nomor seri dan bila memungkinkan identifikasi indikator yang digunakan merek tipe nomor seri kemudian lokasi lokasi mesin yang dikalibrasi kemudian identifikasi alat ukurga yang digunakan jenis kelas atau akurasi nomor referensi nomor seri kalibrasi masa berlaku seri kalibrasi suhu suhu kalibrasi tanggal kalibrasi metode nama personel artinya apa kita identifikasi mesin uji kita tuliskan lokasinya kita identifikasi alat ukur gayanya kemudian kita tuliskan suhu tanggal metode dan nama personel artinya itu itu harus ada informasi tersebut selengkap mungkin artinya sesuai kebutuhan identifikasi mesin uji lokasi identifikasi alat ukur dituliskan seperti itu kemudian laporan laporan ya laporannya itu jika terjadi anomali atau kelainan yang ditemukan selama pemeriksaan artinya apa jika ada mesin uji ini bekerja tidak normal itu harus disampaikan wah ini tidak bagus ini misalkan artinya apa di titik tertentu dia errornya besar misalkan dan lain sebagainya jika terjadi ketidak normalan atau kelainan yang ditemukan maka itu dituliskan kemudian metode kalibrasinya tarik atau tekan atau tarik tekan kemudian kelas masing-masing rentang kalibrasinya atau nilai gaya dan ketidakpastian kemudian jika diminta jika diminta ada ketentuan jika diminta membutuhkan informasi yang detail dari hasil analisis data yang tadi maka itu pun bisa kita tampilkan dalam sertifikat atau mungkin di lampiran sertifikat artinya mungkin pengguna dari mesin uji tersebut membutuhkan informasi itu misalkan kesalahan relatifnya kesalahan indikasinya pengulangannya reversibilitasnya titik nolnya atau resolusi kita tampilkan secara lengkap jika tidak tidak diperlukan ya tadi ada cukup artinya nilai gayanya kemudian ketidakpastiannya atau kesalahannya sama ketidakpastiannya seperti itu kemudian batas bawah dari setiap rentang penilaian yang dilaku kemudian interval kalibrasi nah ini interval kalibrasi ini cukup menjadi perdebatan yang panjang sebenarnya terkait interval kalibrasi karena kadang-kadang kita berharap ya tidak usah terlalu sering namanya juga mengkalibrasi mungkin tidak usah terlalu sering gitu kan misalkan 12 bulan misalkan ada yang misalkan 1 tahun berarti 12 bulan ada yang misalkan kalau bisa 2 tahun atau 3 tahun jadi secara jelas secara eksplisit kalau di ISO 7500 dituliskan Bapak Ibu direkomendasikan bahwa verifikasi dilakukan dengan interval tidak lebih dari direkomendasikan tidak lebih dari 12 bulan ada kecualinya kecuali jika ditentukan lain Bapak Ibu mungkin kita bisa menentukan dengan rentang kalibrasi yang lain artinya apa jika kita memiliki data terkait kestabilan dari mesin uji tersebut kemudian kita memiliki toleransi yang kita butuhkan seberapa ketika kita tahu kestabilannya kita tahu toleransi yang kita butuhkan kemudian kita memiliki datanya secara lengkap mungkin Bapak Ibu bisa menentukan batas yang baru artinya kecuali jika ditentukan lain dengan data yang lengkap dengan data yang cukup relevan cukup beralasan mungkin bisa lebih cepat ini tidak bisa 12 bulan baru dikalibrasi lagi mungkin 6 bulan sudah harus dikalibrasi karena dari datanya dia itu sangat sering digunakan misalkan setiap hari digunakan dan dari threat recordnya kestabilannya adalah sekian dalam 6 bulan itu sudah mengalami penyimpangan yang sudah lebih besar dari ketidakpastiannya sehingga ketidakpastian yang sebelumnya menjadi tidak berlaku sebenarnya tetapi kalau misalkan dari datanya dia kestabilannya dia lebih dari 12 bulan dalam 1 tahun dalam 1,5 tahun atau dalam 2 tahun dia itu masih dalam posisi stabil masih di bawah toleransi yang kita perlukan dengan data yang kita tunjukkan maka mungkin kita akan menentukan yang lain itu artinya bisa bisa lebih cepat atau bisa lebih lama seperti itu ini ya Bapak Ibu tetapi jika kita tidak punya informasi apa-apa tidak ada data kita hanya bisa mengambil langsung dari acuan ISO 7500 ya sudah tidak lebih dari 12 bulan artinya dalam kondisi normal kalau menurut secara umum kira-kira 12 bulan kira-kira seperti itu nah kecuali ada tambahannya lagi Bapak Ibu mesin harus diverifikasi jika dipindahkan ke lokasi baru yang memerlukan pembongkaran artinya pembongkaran itu bisa memengaruhi hasil pengukurannya lagi bisa mengubah hasil pengukurannya atau jika mengalami perbaikan atau penyetelan besar-besaran seperti itu nah ini adalah referensinya ini adalah referensi referensi ada ASTM kemudian ada ISO 7500 ada ISO 376 kemudian ISO EC17025 kemudian CCGM untuk ketidakpastian jadi kami mungkin ini ya kami kalau untuk ISO 7500 kami coba ISO 7500 dan ISO 376 karena sebagai referensi utama dalam penyusunan panduan ini kami sudah coba membacanya dengan selengkap mungkin dan harapannya dalam panduan ini juga tidak ada perseratan yang dilanggar artinya diharapkan ini semuanya sudah memenuhi perseratan baik internasional maupun nasional kira-kira seperti itu nah kemudian Bapak Ibu lampiran lampiran ini menjadi bagian yang penting menjadi bagian yang penting juga karena apa tidak kadang-kadang tidak secara umum yang tadi itu UTM sudah tadi yang umum tapi masing-masing kasus mungkin berbeda-beda nah dalam hal ini dalam lampiran itu kita tuliskan lampiran sehingga apa untuk yang utamanya jadi panduan utamanya sudah tadi itu kemudian kita tambahkan di lampiran untuk hal-hal yang jadi secara umum sudah kita hal-hal yang khusus sekarang kita tuliskan di sini jadi Bapak Ibu juga bisa mengecek lagi di draft di draft panduannya kemudian kalau misalkan ada yang kurang Bapak Ibu bisa komentar ke kami nanti artinya apa Bapak Ibu panduan ini ya itu ketika ada masukan dari Bapak Ibu juga masukkan buat kami juga artinya apa karena panduan ini juga kami gunakan di SNSBSN gitu walau ataupun di lab-lab kalibrasi akan bermanfaat insya Allah ketika Bapak Ibu menuliskan ini harusnya tambahkan ini ini harusnya begini ini ada yang salah silahkan kami senang sekali jika mendapatkan masukan tersebut nah ataupun seandainya nanti panduan ini sudah terbit kemudian Bapak Ibu menemukan ada yang perlu diperbaiki bisa juga untuk disampaikan juga artinya mungkin versi 1 kita terbitkan nanti kalau ada revisi lagi versi 2 dan seterusnya semoga semakin lama semakin baik intinya seperti itu walaupun pada saat ini yang kita lihat ini sudah lengkap misalkan ini sudah bagus sudah sesuai baik baik Bapak Ibu lampiran jadi mesin uji menggunakan beban dead weight itu yang pertama artinya kadang-kadang mesin uji yang kapasitasnya relatif kecil itu kadang-kadang langsung pakai beban dead weight kebeban dead weight langsung seperti apa kemudian untuk kasus pembebanan menurun yang tadi kasus khususnya jika dia ada reversibility kemudian jika menggunakan dua buah alat ukur gaya kemudian jika kemudian ini sudah ada tiga kasus khusus kira-kira kita tambahkan yang D itu contoh kasus kalibrasi UTM Bapak Ibu untuk yang contoh kasus nanti bisa dilihat data contoh data itu kami ambil dari kasus real dengan sedikit pengurangan atau penambahan kasus real yang kami lakukan ketika kami kalibrasi kita coba jadikan sebagai contoh kasus yang mana disitu ada perhitungannya kemudian ada contoh laporannya kayak gitu misalkan jadi disitu misalkan nah jadi disini mesin uji menggunakan beban dead weight kita mulai yang pertama baik jadi Bapak Ibu seandainya tidak ada load cell misalkan yang sesuai karena kapasitanya kecil atau apa kadang-kadang kita membutuhkan dead weight secara prinsip secara prinsip ya teoritis itu itu dead weight harusnya adalah lebih teliti dibandingkan kalau kita menggunakan UTM dengan standar load cell secara prinsip seperti itu artinya apa sehingga kesalahan relatif ketika kita menggunakan beban dead weight itu ada perseratannya tidak boleh lebih dari 0,1% ya Bapak Ibu jadi kesalahan relatifnya tidak boleh lebih besar dari 0,1% itu kalau menggunakan beban dead weight artinya ada gaya dalam satuan Newton ada dalam kilogram force misalkan bukan SI perlu dikonversikan ke Newton jadi antara nilai penunjukkan dengan nilai yang terrealisasi tidak boleh lebih besar dari 0,1% kemudian nilai gaya F ini dalam satuan Newton didapatkan dari masa beban M dengan persamaan masa kali gravitasi plus efek buoyancy plus efek buoyancy kemudian densitas masanya nah ini adalah nilai kaya dengan persamaan yang lengkap kemudian apakah kita bisa menggunakan ini saya tidak memperhitungkan yang ini jadi dengan mengabaikan pengaruh efek buoyancy efek buoyancy nya Bapak Ibu kita coba hitung disitu efeknya itu adalah sekitar 0,015% nah artinya apa Bapak Ibu kalau kita mengabaikan efek buoyancy sebesar 0,015% ini masih jauh lebih kecil dibandingkan batas 0,1% ya kan nah ketika masih jauh di batas ini maka bisa jadi kita dalam memperoleh gaya cukup dengan masa kali gravitasi gitu jadi lebih simple lebih mudah saya tidak perlu saya tidak perlu misalkan sampai ketidakpastinya 0,002% misalkan saya adalah mesin UTM yang mana kesalahan relatifnya hanya tidak boleh lebih dari 0,1% sudah cukup menggunakan masa kaligrafi pasi sedangkan efek buoyancy mungkin bisa kita tambahkan dalam ketidakpastian 0,015% nah hal ini Bapak Ibu harus hati-hati juga artinya kalau Bapak Ibu menggunakan ini bukan untuk mesin uji tetapi untuk mesin standar gaya deadweight misalkan kayak di lab SNSBSN misalkan kita memiliki mesin standar gaya deadweight yang merupakan standar primer dengan ketidakpastian 0,003% ada juga 0,002% maka kita tidak mungkin mengabaikan efek buoyancy itu sangat tidak mungkin karena apa 0,015% jauh lebih besar dibandingkan dengan 0,002% ya kan nah tetapi kalau sebagai UTM dengan persyaratan itu hanya 0,1% artinya cukup lebar persyaratannya kita bisa menggunakan nah ini ada sekian nah itu Bapak Ibu ya kemudian kita bisa menentukan menggunakan bandedweight kita tentukan gayanya sekian kita dari masa gravitasi masanya sudah kita kalibrasi terkelusur nah sekarang gravitasinya gitu gravitasinya bagaimana tentu untuk menentukan gaya kita membutuhkan gravitasi lokal gitu Bapak Ibu nah menentukannya dengan gravitasi lokal jika misalkan Bapak Ibu tidak membutuhkan akurasi yang sangat tinggi kalau gravitasi di SNS-SN kita sudah diukur baik oleh BMKG maupun oleh CRIS Korea saat itu nah jadi kita bandingkan kedua-duanya fix oke semuanya oke artinya Bapak Ibu kalau misalkan memang butuh keterletian yang sangat tinggi mengukur gravitasi ya Bapak Ibu bisa minta tolong untuk BMKG meminta BMKG untuk mengukur gravitasi Bapak Ibu atau Bapak Ibu mengestimasi dengan pendekatan maksudnya dengan pendekatan ini referensinya mana mengajunya di Kim di Kim itu gravitasinya adalah misalkan 9,78137 kita jaraknya misalkan cuma 1 km kita estimasi efek dari 1 km itu berapa kalau secara long itu dinanya berapa secara vertikalnya bisa sebenarnya diestimasi dengan ketidakpastian yang kita targetkan berapa itu ya Bapak Ibu artinya apa nilai ketidakpastian gravitasi sama ketidakpastian dari masa itu nanti akan mempengaruhi kesalahan relatif dari gayanya itu Bapak Ibu jadi untuk menentukan ketidakpastian dari gayanya Bapak Ibu jadinya tahu ketidakpastian dari masanya kemudian ketidakpastian dari gravitasinya ketemulah ketidakpastian dari gayanya gitu kesalahannya nah sekarang kita lanjutkan terus ini kasus jika ada reversibility artinya ada kemampuan balik nah mohon diperhatikan ini jadi kayak yang tadi V dalam menentukan reversibility tadi sama sekali tidak boleh terbalik karena kalau terbalik laporannya akan terbalik dalam menggunakannya nilai reversibility-nya juga tidak akan ketemu artinya salah yang tadi itu nah kemudian bagaimana menentukan ketidakpastiannya jika pembebanan menurun ketidakpastian relatif pembebanan turun WC aksen WC aksen dapat ditentukan dengan persamaan WC aksen sama dengan artinya apa pendekatannya Bapak Ibu itu adalah sama dengan akar dua kali ketidakpastian saat increasing saat pembebanan naik WC aksen sama dengan akar dua kalikan WC sudah ketemu seperti itu artinya apa ada tambahan di sini dengan kita kalikan dengan akar dua jadi ketidakpastian naiknya sehingga ketidakpastian relatif bentangan untuk pembebanan turun atau reversibility dengan bersasarkan ini kita kalikan WC aksen WC aksennya dari sini kemudian estimasi rentang kesalahannya error kesalahan error ketika kita mengambil data reversibility ditentukan dari persamaan K plus V plus minus W aksen kemudian estimasi rentang kayanya yang dihasilkan F aksen ditentukan bersamaan F aksen F I aksen minus F I aksen per status K plus V plus minus W aksen seperti itu Bapak Ibu jadi kalau kita ternyata membutuhkan perhitungan untuk reversibility kita pakai ini gitu walaupun secara umum tidak tapi jika butuh kemudian ini jika menggunakan dua buah alat ukur gaya ini menjadi penting ya Bapak Ibu nah kalau misalkan Bapak Ibu itu untuk melihat kestabilan alat ukur kestabilan kestabilan sebuah standar gitu coba kita lihat kalau kita menggunakan dua buah alat ukur gaya ya kapan kita kadang-kadang membutuhkan menggunakan dua buah alat ukur gaya biasanya untuk UTM dengan ketidakpastian kecil biasanya ya ketidakpastian kecil menggunakan ada rentang kecilnya ada rentang tingginya gitu kan sehingga di tengah-tengahnya di bagian tengahnya itu ada yang beririsan misalkan kapasitas 500 KN misalkan seperti itu kan yang satunya 200 KN ya kan menggunakan loja 500 KN menggunakan 200 KN sehingga yang 200 KN dari 20 ke 200 yang 500 KN dari 50 ke 200 ada beberapa titik yang beririsan nah ketika itu beririsan bagaimana dalam menentukan kelas dalam menentukan kelas jadi dimana QT1 dan QT2 adalah kesalahan relatif dari indikator mesin uji saat menggunakan alat ukur 1 dan 2 BAL adalah batas kesalahan relatif pengelangan sesuai kelas UTM nah ini Bapak Ibu BAL artinya pengkelasannya tadi bisa mengacu ke sini persamanya jadi QT1 men QT2 absolut harus kurang dari sini kalau kita mau mengkelaskan dari kelas UTM nah sebagai metode alternatif nah Bapak Ibu saya pikir kalau yang ini harusnya kita sangat familiar dengan bentuk ini sebagai metode alternatif dapat dievaluasi dan dibandingkan dengan perbedaan akurasi gaya akurasi yang ditentukan dengan masing-masing alat kurganya nah ini seperti kalau kita uji banding Bapak Ibu ya kan lot cell 1 lot cell 2 kita uji banding EN nya harusnya kurang dari 1 itu saja sehingga kalau EN kurang dari 1 ya QT1 men QT2 kurang dari sama dengan WT1 akar WT1 plus WT2 akar artinya kita bisa melihat itu bisa melihat itu nah sebenarnya kalau kita memiliki data banyak kita bisa melihat kestabilannya itu selisih antara lot cell 1 dan lot cell 2 gitu ya bisa jadi kestabilan dari standar itu dengan cara membandingkan seperti itu untuk melihat kestabilan standar dibandingkan ketika kita melihat perbandingannya stabil ada berapa kemungkinan misalkan kalau stabil bisa jadi kedua-duanya menyimpan kedua-duanya menurun atau seperti apa tetapi secara probabilitasnya ketika stabil maka probabilitasnya akan lebih banyak bahwa kedua standar itu berarti stabil akan lebih kuat lagi jika ada pembanding yang ketiga misalkan seperti itu seperti itu ini memang statistik statistik yang mengandung teori kemungkinan atau probabilitas nah jadi seperti itu Bapak Ibu untuk jika kita menggunakan dua buah alat bergaya nah kemudian ya yang yang selanjutnya itu adalah contoh pengambilan data kalibrasi ya nah Bapak Ibu jadi contoh yang kami tuliskan di sini itu adalah yang contoh nomor tiga metode pengambilan data tadi yang atas tadi ya yang kita tuliskan di sini adalah contoh yang nomor tiga contoh nomor tiga artinya apa jadi F1 nya kita tulis FS1 nya kita tulis nilainya adalah seperti ini ini kami ambil contoh dari data lapangan ya Bapak Ibu dari pengalaman kami yang ketika pernah melakukan kalibrasi UTM kalau Bapak Ibu mungkin memiliki pengalaman yang lebih banyak mungkin pengalaman yang lebih banyak kalau kami ini yang pernah kalau Bapak Ibu mungkin ada yang lebih bagus tapi kami ambil contoh dalam panduan ini jadi seperti ini Bapak Ibu ini adalah kita catat titik 0 awal dan titik akhir kemudian kita catat baik UTM maupun alat korgaya kemudian kita putar kita putar dari posisi 0 derajat 120 derajat dan 240 derajat dan kita tambahkan untuk pembebanan distresis walaupun saat itu mungkin lab tidak perlu cuma karena kami memiliki tujuan untuk membuat sebuah panduan UTM kami mohon izin untuk juga mengambil pembebanan turun sehingga kita ada data hysteresis disini ini pembebanan turun jadi ini adalah 0 derajat 120 derajat 240 derajat dan pembebanan turun reversibility kami ambil saat posisi 240 derajat dan kami pikir itu sudah cukup untuk menggambarkan hysteresis atau reversibility dari UTM tersebut karena kita mengambil datanya itu adalah menggunakan pengambilan data kalibrasi nomor 3 maka kita untuk melakukan evaluasi lebih lanjutnya kita perlu membawanya ya kan perlu membawanya ke dalam metode yang nomor 1 atau metode yang nomor 2 untuk memudahkan perhitungan nah sehingga apa disini ini contoh kalau kita bawa ke metode kalibrasi nomor 1 dari data yang tadi ya Bapak Ibu nah kita buat apa dengan melakukan normalisasi artinya apa normalisasi kita bawa F1 F2 F3 itu sama dengan nilai nominal artinya tepat kita buat dalam titik 10 20 30 40 50 tepat di titik ini normalisasi dengan pendekatan linier tentunya dengan pendekatan linier dengan pendekatan linier ketika dia sangat dekat efeknya itu akan sangat kecil dan ini efek ini kita abaikan gitu nah ini posisi 0 derajat sekian jadinya seperti ini posisi 120 derajat standarnya akan menurutkan sekian posisi dan pemenatan nah jadi kita memilih yang pertama itu nomor satu ini karena secara umum yang paling umum ini merupakan metode yang paling umum digunakan yang paling sering digunakan yang paling applicable secara umumnya gitu jadi UTM nya standarnya dicatat nah gitu kemudian jika tidak seperti itu itu kita metode pengambilan data yang nomor dua gitu yang FS1 FS2 FS3 itu kita samakan dengan gaya nominal yaitu 10 20 30 40 50 ya kan nah sehingga kalau standarnya kita buat kita tinggal menormalisasikan ya kan yang posisi 0 derajat 120 derajat untuk UTM nya ini penunjukkan UTM sehingga nilai dari UTM cenderung lebih besar sedikit dibandingkan dengan penunjukkan dari standar standarnya 10 UTM nya sekian nah jadi seperti ini Bapak Ibu ya jadi contoh artinya apa Bapak Ibu mungkin tidak perlu melalui proses normalisasi kalau langsung memilih yang nomor 1 atau nomor 2 ketika melakukan pengambilan data seperti itu nah kemudian kita melakukan evaluasi data kalibrasi ya kan tadi kita sudah bahas bagaimana apa persamaan yang digunakan persamaan apa yang digunakan kemudian bagaimana menghitungnya kemudian bagaimana mencari rata-ratanya udah ketemulah Ki 1 Ki 2 Ki 3 dan Ki seperti ini artinya apa dalam panduan tersebut kami mencoba menuliskan selengkap mungkin baik datanya maupun baik hasil perhitungannya jadi Bapak Ibu bisa mencoba di rumah atau di tempat kerja atau dimanapun gitu untuk menggunakan persamaan tersebut untuk mendapatkan angka-angka ini ya kan siapa tahu kami ada kesalahan misalkan seperti itu harus dikonfirmasikan atau untuk ngecek misalkan Bapak Ibu ternyata kok beda siapa yang salah bisa jadi kami yang salah atau Bapak Ibu mungkin ada yang kurang tepat masih salah gitu misalkan seperti itu jadi disini kami coba tampilkan selengkap mungkin baik data maupun contoh hasil perhitungannya jadi ini Ki 1 Ki 2 Ki 3 Ki nah kemudian kita menentukan kesalahan relatif pengulangan B nya kita dapatkan seperti ini kemudian kesalahan relatif resolusinya kita dapatkan seperti ini untuk masing-masing titik kemudian ketidakpastian titik 0 ya kan ketidakpastian karena yang tadi itu 1, 2 nomor 1 dan nomor 2 itu kita melakukan normalisasi tentu kurang relevan untuk titik 0 sehingga untuk untuk yang titik kesalahan titik 0 kami tetap mengambil sesuai data aslinya yaitu kalibrasi yang nomor 3 jadi kesalahan relatif titik 0 F0 titik F1 ketika F1 ngambil seperti ini ketika F2 ngambil seperti ini ini F3 dan F3 aksen kenapa titik 0 nya sebelum ketika naik dan setelah ketika turun di stres sehingga ada F3 koma F3 aksen sehingga ini diterapkan posisi titik 0 nah untuk posisi F0 jika datanya yang berbeda-beda seperti ini ya tentu untuk mengakumil semuanya kita memilih yang maksimum disini yang maksimum yaitu yang 0,006% kemudian menentukan kesalahan kemampuan balik hysteresis yang tadi ya Bapak Ibu ini contohnya adalah seperti ini jadi Bapak Ibu bisa coba apakah kami ada kesalahan ketika menghitung kesalahan kemampuan balik atau tidak misalkan disini disini hasilnya adalah 1% 0,67% 0,58% 0,45% 0,34% ini kita sudah menghitung kesalahan relatif kemampuan balik nah terus hasil pengkelasan mesin uji jadi karena harus memenuhi semua semua perseratan tadi ya Bapak Ibu ya kita tahu secara repeatnya secara ketidakpastiannya secara resolusinya bagus sekali tapi apa tadi akurasinya kurang tepat ya kan masalahnya adalah akurasinya kurang tepat sehingga pengkelasannya disini yaudah sesuai dengan data yang kita miliki yang di titik 10 kelas 2 titik 20 titik 30 40 dan 50 kelas 1 nah jadi seperti itu Bapak Ibu ini adalah pengkelasan mesin uji kemudian evaluasi ketidakpastian ini disini kami tuliskan contoh secara real secara real data contoh kasus jadi evaluasi ketidakpastian dilakukan berhasil seluruh sumber-sumber ketidakpastian yang dianggap relevan itu artinya apa kalau tadi dianggap masih kurang silahkan ditambahkan tapi setidaknya dari 6 sumber ini biasanya itu yang harus diperhitungkan seperti itu kecuali ada pendukung yang menyatakan misalkan suhu lot sales sangat bagus sehingga bisa diabaikan misalkan karena pengaruhnya tidak senang oh silahkan tetapi dengan data dukung yang cukup memadai untuk membuat pernyataan tersebut atau untuk mengabaikan efek dari sumber-sumber ini gitu ya Bapak Ibu jadi ketidakpastian dihitung berdasarkan data ketidakpastian relatif alat ukur gaya dari sertifikat kalibrasi yang diterbitkan yaitu sebesar 0,02% jadi kebetulan di sini kami menggunakan sebuah lot sales dengan ketidakpastian 0,02% kemudian koefisien suhu alat ukur gaya yang digunakan jadi adalah jadi lot sales kami sensitivitas terhadap suhunya itu bisa dikatakan sangat kecil sangat bagus yaitu 0,001% per derajat celsius atau 0,01% per 10 derajat misalkan kalau per derajat celsius artinya kalau beda 1 derajat atau 2 derajat kalau per derajat celsius adalah 0,001% artinya bisa jadi efek dari suhu mungkin bisa diambilkan karena cukup kecil nah kemudian dengan delta T sebesar 1,2 derajat celsius 1,2 derajat celsius dan alat ukur gaya sebesar 0,0 24% nah jadi ini drift alat ukur gaya adalah 0,0 24% nah jadi bapak ibu kami sudah hitung nih dalam panduan prosedur kalibrasi itu juga kami tampilkan hasilnya wknya jadinya seperti ini kemudian wd-nya seperti ini wdrift-nya seperti ini w repeat-nya seperti ini wrosulus-nya seperti ini wzerr-nya seperti ini wkombin-nya seperti ini kemudian ketidakpastiannya bentangannya adalah ini nah selesai kita sudah mendapatkan nilai dari ketidakpastiannya kalau mau merunut 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 ini dari mana angka-angka ini bapak ibu bisa mengetres yang tadi melacak dari persamaan-persamaan tadi dengan data yang sudah ditampilkan dan data-data ini kemudian diplot di sini artinya harapan kami jadi ketika bapak ibu melakukan kalibrasi mesin uji kita menggunakan metode yang relatif sama kemudian menghitungnya sama sehingga standarisasi dalam kalibrasi UTM itu kita bisa menentukan di situ dengan kualitas pengukuran yang sama siapapun labnya bisa mengutur dengan kualitas yang sama dengan hasil yang setidaknya itu menunjukkan performa dari UTM yang di kalibrasi kemudian di sini laporan kalibrasi ini bapak ibu ya jadi dalam laporan kalibrasi dalam laporan kalibrasi kira-kira mau memilih yang seperti apa gitu laporan kalibrasi bisa dengan menampilkan pembacaan mesin standar acuan dan ketidakpastian relatifnya gitu ya bapak ibu nah jadi jadi misalkan di sini pembacaan mesin sebentar ya saya cek dulu saya tidak tahu saya tidak tahu sepertinya sepertinya di di slide saya yang ini di slide saya yang ini bapak ibu coba di cek di draftnya bapak ibu coba di cek di draftnya saya terjadi kesalahan di sini ini bapak ibu ya saya pikir kalau di draftnya sudah sesuai saya pikir kalau di draftnya sudah sesuai ini itu 0,21% sedangkan di sini itu 0,068% bapak ibu bisa di cek di draftnya untuk di draft insyaallah sudah sesuai ya bapak ibu nah gitu jadi laporan kalibrasi dengan menampilkan pembacaan mesin standar acuan dan ketidakpastian relatif itu seperti ini jadi ini pembacaan mesinnya ini standar acuannya artinya apa mungkin bisa jadi ini bukan pembacaan penunjukan dari standar artinya standar acuannya artinya apa nilai gayanya yang direalisasikan oleh standarnya artinya apa nilai gaya plus koreksi berdasarkan sertifikat kalibrasinya gitu nah jadi ini adalah kemudian ini nilai standar acuannya kemudian disini ketidakpastiannya artinya apa kalau mau melihat akurasinya atau kesalahannya ya tinggal ini dikurang ini gitu kan jadi kita bisa mendapatkan angka ibu bisa mendapatkan nilai koreksinya maupun bisa mendapatkan nilai errornya dengan menunjukkan pembacaan mesin dan pembacaan standarnya plus ketidakpastiannya secara umum ini cukup secara aplikasi UTM informasi ini sudah cukup itulah yang diperlukan secara umum seperti itu bapak ibu jadi seperti ini seperti ini cukup atau bisa jadi kita menampilkannya dalam bentuk yang lain laporan kalibrasi dengan menampilkan pembacaan mesin kesalahan relatif dan ketidakpastian relatif jadi pembacaan mesinnya kemudian kesalahan relatifnya dan ketidakpastiannya nah kesalahan relatif berarti penunjukan UTM dikurangi dengan penunjukan UTM dikurangi dengan penunjukan standar kan gitu kalau kita sudah tahu pembacaan mesin dan kesalahan relatif maka kita bisa tahu pembacaan standar sebenarnya artinya apa kita tahu kesalahan disini kalau kita tahu kesalahan kita bisa melakukan koreksi kenapa kita tahu koreksi dari kesalahan tersebut artinya koreksinya minus dari ini kembalikan kembalikan dari error kan gitu jadi seperti itu artinya Bapak-Ibu bisa menampilkan pembacaan UTM pembacaan standar ketidakpastian itu sudah lengkap atau pembacaan UTM errornya atau kesalahannya kemudian ketidakpastiannya itu sudah lengkap atau penunjukan mesin atau koreksinya atau ketidakpastian itu sudah cukup seperti itu nah kemudian jika nah ini kasus khusus lagi kalau misalkan dibutuhkan reversibility ya kan kalau dibutuhkan reversibility maka disini pembacaan mesin ya kemudian ada kesalahan relatif kan artinya kita tahu nilainya dari UTM tersebut kemudian kita tambahkan nilai reversibility nya kemudian kita kasihkan ketidakpastian dari reversibility yang mana yang tadi itu akar dua dari IAN increasingnya gitu ya untuk ketidakpastian gabungannya jadi seperti ini jadi kesalahan relatif kemudian reversibility nya kemudian ketidakpastian relatifnya seperti itu nah sudah untuk orang langsung bisa menggunakan ini sertifikat ini sudah jadi Bapak Ibu mungkin apa yang kami sampaikan di PPT ini tidak selengkap di draft jadi Bapak Ibu misalkan di PPT ini kemudian ada pertanyaan mungkin di draft juga tidak masalah jadi ini kesempatan yang sangat baik untuk kita mencoba membahas gitu ya kalibrasi UTM karena kami yakin Bapak Ibu itu secara pengalaman mungkin jauh lebih banyak dari kami nah gitu kan dari SNS sampai SNS artinya bisa jadi apa yang menurut kami itu cukup ternyata kurang bahkan kemarin pas FGD sebenarnya sudah ada masukan-masukan mungkin kami belum belum bisa menambahkan di draft gitu ya karena dengan pertimbangan misalkan drift gitu ya drift itu ada ketentuan misalkan saya estimasi drift bagaimana misalkan perlu ditambahkan atau tidak karena secara estimasi ketidakpastian drift tentu ya sesuai dengan kondisinya masing-masing sebenarnya gitu ada yang baru pertama kali misalkan sehingga tidak bisa mengambil datanya langsung gitu kan belum punya data dua kali bagaimana estimasinya apakah di estimasi dari ketidakpastiannya atau di estimasi dari tipe yang sama kira-kira maksimumnya seperti apa artinya apa Bapak Ibu seperti seandainya dalam estimasi ketidakpastian sebenarnya kalau kita belum memiliki data idealnya Bapak Ibu kita coba dekati dengan pessimistic estimation dalam worst case dalam kondisi terburuknya dia itu tidak mungkin lebih dari sekian persen gitu itu bisa kita jadikan sebagai statement yang beralasan dalam menentukan sebuah ketidakpastian jadi itu Bapak Ibu kami harapan kami Bapak Ibu bisa menerima ini asmat saya bisa mempelajari ini juga gitu dan kami berharap masukan-masukannya dari pengalaman-pengalamannya dari pengetahuan-pengetahuan untuk kesempurnaan panduan ini gitu dan semoga panduan ini juga bermanfaat untuk banyak bermanfaat ke depannya gitu baik saya pikir dari kami sebelum sesi diskusi itu dulu yang bisa kami sampaikan semoga nanti ada banyak diskusi ya ada banyak masukan buat kami untuk perbaikannya dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kembalikan ke moderator kepada Pak Ruti kami bersama baik terima kasih Pak Afid menarik sekali waktunya tepat dan sangat jelas ya baik Bapak Ibu peserta webminar yang saya hormati tadi baru saja kita dengarkan penjabaran yang sangat detail ya menurut saya dari narasumber kita Bapak Afid tapi saya yakin masih ada pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin di kvalifikasi mungkin ini sesinya adalah sesi yang paling tepat ya dan tadi barusan diinformasikan Bapak Ibu bisa mengambil apa namanya partisipasinya dengan present dulu kalau mau mengajukan pertanyaan tapi bisa juga melalui fitur lain question and answer dan chat baik Pak Afid ini sudah ada beberapa pertanyaan di question and answer tadi ternyata dari Pak Tri kita yang tahu masih ada sambungannya masih ada pertanyaan sambungan berarti ya terima kasih atas jawabannya Pak ada lagi yang mau saya tanyakan Pak berarti apabila pengambilan data hanya pada posisi 0 derajat apakah pengambilan data dilakukan 3 kali seperti pada kasus posisi 120 dan 240 satu-satu saja ya eh tadi saya tadi saya punya ya kalau pas presentasi tadi bunyi baik ini langsung saya jawab terima kasih Pak Tri terima kasih Pak Tri atas sambungan pertanyaannya jadi Alhamdulillah jadi ada apa namanya interest dari Bapak Ibu untuk menyampaikan ya pengalamannya pertanyaannya atau masukannya Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali buat kami jadi begini pengambilan data kalau hanya di titik 0 derajat apakah tetap diulang 3 kali ataukah harus apa namanya ataukah harus hanya 1 kali saja misalkan seperti itu tentunya Pak Ibu ya tetap dilakukan 3 kali pengambilan data ya kan karena sebenarnya ketika kita melakukan pemutaran load cell melakukan pemutaran load cell itu sebenarnya sama-sama repeatability tetapi kondisinya yang berbeda ya kan dalam hal ini yang diperlukan adalah reproducibility yang disebutkan artinya apa untuk mendapatkan data kalibrasi tetap harus memiliki data data baik itu repeatability atau reproducibility nah sedangkan kasus kalau hanya 0 derajat reproducibility itu tadi digantikan oleh repeatability kurang lebihnya seperti itu jadi Pak Tri tetap harus mengambil 3 data yang mana itu menggantikan sebagai titik 0 120 derajat dan 220 derajat atau disitu jelas dituliskan bahwa disitu 0 derajat diulang 3 kali gitu ya artinya apa Bapak Ibu ketika menuliskan sebuah prosedur laporan sertifikat kalibrasinya disitu harus dituliskan menggunakan metode ini artinya secara informasi itu akan harus tersampaikan bahwa yang diambil data itu hanya titik 0 saja titik 0 saja dengan ketidakpastian sekian sudah jelas itu seperti itu Pak Tri tetap diambil 3 kali saya pikir itu kita lanjutkan masih ada pertanyaan lagi dari Pak Bahtiar Ambarita PT Intek terkait pengambilan data ukur ini Pak Afit jika pengambilan data ukur di bawah 20% apakah kita tetap menggunakan kapasitas load sale standar yang sama saat pengambilan data normal atau harus harus ganti load sale standar dengan kapasitas yang lebih kecil lagi contohnya UTM yang dikalibrasi 10 kN load sale standar yang digunakan untuk pengambilan data normal adalah 10 kN nah jika pengambilan data di bawah 20% itu apakah kita harus pakai load sale kapasitas lebih kecil misalnya 5 atau 1 kN seperti itu kita lakukan siapa tadi Pak Bahtiar terima kasih Pak Bahtiar jadi terkait pengambilan data jika 10 kN kemudian kita kalibrasi menggunakan load sale 10 kN kemudian kita mau mengambil data di bawahnya lagi misalkan 10 kalau 10 kN 1 dari 2 2 kN kita ingin mengambil data 1 kN 7 kN kemudian 4 kN sesuai acuan yang tadi nah jadi pertama pertama kita tahu bahwa pengkelasan load sale pengkelasan load sale itu 0,02 F artinya sekitar sekitar 2% sekitar 2% artinya kalau kita mau mengkalibrasi UTM kelas 0,5 maka kita perlu menggunakan load sale kelas 0,5 di ISO 376 kemudian kemudian untuk kelas 0,5 itu persyaratannya apa ada di titik 0,02% titik terendahnya dengan divisi sekian nah ketika 2% tadi masih memenuhi sesuai keinginan sesuai kelas dari load sale maka Pak Bahtiar Pak Bahtiar tetap bisa menggunakan di titik tersebut menggunakan load sale tersebut artinya kalau 10 titik 2% itu adalah sekitar 0,2 0,2 bisa tetap pakai load sale tersebut asalkan apa sesuai target target kelas UTM berapa kemudian load sale kelasnya jadi berapa seperti itu tetap sesuai target bisa batasannya kira-kira 2% kalau kita mengacu ke referens tetapi kalau ternyata perlu yang lebih teliti ternyata tidak memenuhi standarnya itu tidak memenuhi karena tidak hanya sekedar 0,2 kilo Newton yang diinginkan tapi misalkan 0,02 kilo Newton maka bisa jadi itu harus menggunakan load sale yang baru atau bisa jadi berarti UTM-nya sendiri kelasnya jadi beda juga seperti itu jadi kita coba lihat saja pengecekan seperti itu kalau ada perseratan yang membatasi kita ya itu kita gunakan kalau misalkan tidak ada ya itu bisa dilakukan berarti gitu kira-kira Pak Bahatiar semoga tergambar ini maksudnya gitu ya 2% biasanya batasannya Pak Bahatiar baik terima kasih baik-baik terima kasih Pak Habit begitu kira-kira Pak Bahatiar ya kalau misalnya masih ada yang kurang apa namanya jelas bisa diajukan pertanyaan lanjutkan seperti Pak Reza Guzman ini ternyata nyambung dengan pertanyaan Pak Pri terkait reproducibilitas apakah di titik 0 saja bisa dianggap di titik 120 240 bisa diterima datanya karena kalau di satu titik kan hanya repeatability saja baik jadi secara umum secara umum Pak Pak Reza Pak Reza Guzman terima kasih banyak kalau itu jadi apakah bisa menggantikan repeatability ke reproducibility secara umum tidak secara umum tidak Artinya apa repeatability tadi tidak bisa menggantikan reproducibility tapi kalau reproducibility cenderung bisa menggantikan repeatability tadi jadi kalau misalkan kita mengulang di titik 0 saja 3 kali kemudian kita mengambil data di titik 0 derajat 120 derajat 220 derajat gitu maka kalau kita sudah mengambil 0 120 dan 240 di ISO 7800 itu sudah bisa mewakili yang 0 derajat repeatability artinya reproducibility itu sebagai nilai kalau dikatakan yang 0 derajat itu bisa mewakili yang tadi menghandle yang karena pemutaran tadi maka itu bisa dikatakan tidak bisa terus kenapa kita boleh gitu ya artinya kalau diperlukan sebenarnya perlu diputar artinya apa di sini jadi di sini biasanya misalkan UTM nya itu memiliki apa namanya kasar ya kasar nilai pengukurannya itu kasar kelasnya bukan kelas yang sensitif jadi efek dari reproducibility dengan sebuah repeatability itu sama artinya apa dalam hal ini kita asumsikan sama antara reproducibility dan repeatability tersebut dengan keteberasan tersebut dengan asumsi bahwa nilai repeatability itu akan sama dengan reproducibility idealnya sebenarnya harus punya data sebenarnya tapi dalam kondisi tidak memungkinkan misalkan apa yang disampaikan Pak Tri tadi itu misalkan kondisi tidak memungkinkan dan kita bisa secara teoritis kita bisa mendekatinya dengan pengulangan itu dan kita tahu bahwa berdasarkan alat ini kasar misalkan walaupun diputar itu tidak berpengaruh artinya sama reproducibility sama maka kita anggap itu bisa menggantikan karena sama tapi kalau misalkan dia secara umum kita bisa mengambil reproducibility kemudian kita tahu bahwa alatnya sangat sensitif dan efek dari reproducibility tidak bisa menggantikan oleh repeatability ya kita harus melakukan reproducibility tersebut jadi itu tidak bisa menggantikan yang tadi baik terima kasih baik terima kasih Pak kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan bisa dicek bisa ditulis di Q&A dan apapun chat kalau misalnya mau langsung menanyakan pertanyaan pertanyaan berikutnya Pak Afid ini dari Mas Efri Andika melalui fitur chat untuk koefisien suhu nilainya diambil dari mana Pak singkat ini pertanyaannya Pak Efri terima kasih Pak Pak Efri Andika koefisien suhu diambil dari mana nah itu kan jadi kalau misalkan kita itu mau mengecek masukkan koefisien suhu tadi yang pertama seandainya disitu ada apa namanya spesifikasi ada spesifikasi dari pabrik gitu ya Bapak Ibu itu maka bisa diambil dari spesifikasi pabrik artinya Pak pabrik sudah melakukan pengujian terhadap alat tersebut sehingga tahu bahwa efeknya efeknya itu adalah sekian per derajat celcius sehingga kita bisa menggunakan data dari data manufakturnya itu kalau ada gitu nah kalau belum ada seperti apa itu bisa jadi masalah gitu kan nah tapi dalam hal ini berarti apa kita harus melakukan pengujiannya gitu misalkan nih ya Bapak Ibu punya lot cell spesifikasinya gak ada kita uji aja uji misalkan dengan pembebanan yang sama akan lebih bagus kalau menggunakan date weight misalkan gaya nya sama berarti nah pada suhu misalkan 20 derajat kita kasih bebanan yang sama kemudian kita kasih beban yang sama lagi pada suhu 25 derajat atau kita kasih beban lagi dalam apa namanya dengan pada suhu 30 derajat dengan pembebanan yang sama jadi Bapak Ibu bisa melihat disitu penunjukannya itu berubah atau tidak ketika itu ternyata berubah besar atau kecil lihat disitu sensitivitas terhadap suhu kalau lotsel yang bagus tentunya biasanya efek dari perubahan suhu tidak akan signifikan tetapi ketika lotsel tersebut itu sangat berpengaruh terhadap suhu maka itu perbedaannya akan sangat signifikan ketika suhu 20 derajat suhu 25 derajat suhu 30 derajat bahkan tidak sampai 5 derajat bahkan 1 derajat atau 2 derajat pun akan sangat kelihatan kami memiliki pengalaman untuk itu jadi bisa dengan melakukan eksperimen sendiri atau menggunakan data pabrik kalau data pabrik dengan asumsi tentu pabrik sudah melakukan pengujiannya baik seperti itu untuk Pak terima kasih banyak baik saya fikir itu baik baik Pak Mas Evri mudah-mudahan bisa terterahkan dari oleh jawaban Pak Hapit tadi ya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya melalui fitur chat Pak Resa Gusman lagi izin bertanya Pak untuk uji kinerja alat apakah interval waktunya tiap berapa bulan Pak untuk menentukan kapan untuk melakukan kalibrasi ulang baik Pak Resa terima kasih Pak Resa jadi untuk masa rekalibrasi ulang harapan tentunya harapannya kita mungkin kalau patokannya tadi 12 bulan mungkin kita ingin lebih lama efektivitas anggaran misalkan efektivitas biaya untuk kalibrasi kan tapi kan kita tidak bisa sembarangan karena kita harus menjamin mutunya nah dalam hal ini dalam hal ini memang tadi kita tuliskan 12 bulan dalam kondisi normal tetapi disini tercatatkan jika ditentukan lain jika ditentukan lain itu adalah jika kita memiliki data dukung untuk menentukan untuk menentukan masa rekalibrasi tersebut kan nah data dukungnya apa kita harus memiliki data kestabilan alat data kestabilan alat data kestabilan alat itu seperti apa jika kita belum punya data sama sekali ya pada prinsinya sebenarnya lebih cepat lebih bagus pada prinsipnya misalkan saya punya alat load cell sebagai standar untuk kalibrasi UTM kita uji hari ini kita uji hari ini kita rekod datanya kemudian besok kita uji lagi satu hari ini sama persis sangat-sangat dekat biasanya seperti itu kami kami pernah melakukan pengambilan data hanya berbeda hari biasanya sangat-sangat dekat sama persis kemudian kita coba mengambil data jangan satu hari satu bulan misalkan mengambil data lagi satu bulan oh ternyata masih dekat bagus kemudian kita mengambil data enam bulan misalkan oh dia sudah agak kelihatan menyimpang misalkan satu tahun kemudian satu setengah tahun jadi dalam kondisi seperti itu kita akhirnya bisa menentukan ketika kita punya data seperti itu kita bisa menentukan oh ini kayaknya perlu di cek lagi kira-kira misalkan enam bulan sekali ini kita cek dia akan mulai ada perbedaan dan pengecekan itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh kualitas dari load cell itu sendiri sebenarnya masing-masing load cell karakteristiknya bisa berbeda-beda kemudian bagaimana hasil cek antara ini bisa kita gunakan untuk menentukan masa rekalibrasinya dalam hal ini kita harus memiliki batasan parameter parameter toleransi yang kita butuhkan itu berapa misalkan misalkan toleransi misalkan kelas 0,5 UTM kelas 0,5 UTM itu ketidakpastian misalkan 0,16 persen load cell-nya kira-kira 0,16 persen artinya apa ketika kita mengkalibrasi UTM 0,5 kita punya load cell itu ketidakpastian 0,16 persen sedangkan load cell kita itu ketidakpastian sebenarnya adalah 0,0 4 persen 0,04 persen kita punya data cek standar yang valid kita punya metode atau kita bandingkan dengan standar lain yang menunjukkan kestabilan dari alat tersebut ternyata dalam waktu 6 bulan misalkan dia mengalami drift mengalami tanda deviasinya berapa mengalami perbedaan berapa nah ketika nilai tersebut sebenarnya masih berada dalam rentang itu itu berarti masih oke kan masih oke nah kemudian kita ambil data lagi ambil data lagi kemudian dari data yang akhir pun sebenarnya oh load cell kita masih bagus nih datanya valid ya Pak 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 Reza ya ya Pak Reza ya jadi misalkan itu nah jadi setelah satu tahun kita punya data kestabilan oh berarti ini sebenarnya bisa lebih lama lagi jadi artinya apa kestabilan itu kestabilan itu ya kayak uji banding nah kayak uji banding pendekatannya kayak uji banding ya Bapak Ibu ya pendekatannya kira-kira seperti itu uji banding artinya apa ketika nilai N-nya anggap seperti itu itu masih bagus nah itu kemungkinan itulah bisa kita jadikan batasan oh ini berarti dia masih bisa satu tahun masih bisa dua tahun seperti itu tetapi tetapi ya tetapi bukan berarti kalau kita melihat seperti ini wah ini bisa dong bisa 10 tahun dong ini alatnya bagus nah ketika waktunya terlalu lama waktunya terlalu lama itu juga akan berpengaruh ke traceability-nya ke tertelusurannya itu yang yang menjadi masalah artinya apa artinya ketika kita menentukan menentukan penambahan masa rentang kalibrasi itu juga harus realistis harus relevan misalkan dari satu tahun dua tahun ini masih realistis artinya ini masih sangat beralasan estimasinya atau mungkin bahkan tiga tahun seperti itu nah gitu nah gitu ya Bapak Ibu saya pikir itu saya pikir itu artinya kita punya data eh punya data yang bisa menunjukkan kestabilan dari UTM tersebut terima kasih makasih Pak Afid ya Pak Reza Guzman mudah-mudahan jelas ya Pak apa yang diberikan Pak Afid ya kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Mu'amas Mu'amar Nizar apakah ada link presensinya wah salah bukan bukan atau ternyata tanya link presensi bukan bukan ini pertanyaan tapi topiknya lain baik ini ini ada tapi baik masih ada maham Assalamualaikum izin bertanya Pak dari chat dulu bagaimana menentukan driftnya jika baru dikalibrasi di tempat beda misal 2019 di lab A 20 di lab B 21 di lab C apakah memungkinkan drift diambil dari nilai koreksi lab C dibagi 3 terima kasih Pak Mustafa PEB PSMB Social ini menarik sekali kalau drift itu dibahas bisa 12 SKS jadi persamaan yang Pak 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 Mustafa yang sekarang Mustafa Pak Mustafa ya terima kasih Mustafa Social BPSMB dikalibrasi di lab yang berbeda ABC ABC kemudian apakah memungkinkan drift diambil dari nilai koreksi lab C dibagi 3 koreksi dibagi 3 dari sativikat terakhir lab C dibagi 3 koreksi lab C dibagi 3 koreksi lab C dibagi 3 baik jadi ada ada sebuah apa ya ada sebuah pertanyaan terkait drift ini memang sering ya sering terkait drift bagaimana menentukan drift jadi idealnya walaupun itu lab A lab B lab C ya jadi Bapak Ibu bisa menentukan driftnya berdasarkan nilai koreksinya nilai koreksinya koreksinya itu disini artinya apa ketika itu di lab A menunjukkan angka 100 satu tahun kemudian di lab B menunjukkan angka 101 berarti driftnya satu ya kemudian di tahun berikutnya di lab C menunjukkan angka 102 berarti koreksinya perbedaan ya drift itu perbedaan dari 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 penunjutan alat jadi bukan dari koreksi terhadap standar itu itu yang mungkin pertama yang harus kita menjadi catatan ya jadi catatan nah kalau misalkan itu kita estimasikan dari koreksi koreksi alat kita itu kadang tepat kadang enggak jadi kalau yang 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 beralasan menggunakan yang tadi itu jadi perbedaan angka perbedaan angkanya perbedaan angkanya perbedaan angka penunjukan dari hasil kalibrasi itu drift jadi perubahan nilai load cell ketika dikalibrasi pertama menunjukkan 100 kalibrasi kedua menunjukkan 101 berarti driftnya satu kalibrasi kedua ketiga 102 berarti driftnya ada 2 kan gitu nah itu nah tetapi kadang-kadang ada masalah juga kadang-kadang karena apa karena kadang-kadang ketidakpastian kalibrasinya besar itu itu masalahnya kadang-kadang ya jadi ketika ketidakpastian kalibrasinya besar kita tahu bahwa nilai drift itu juga berarti ada di rentang itu sehingga menyebabkan apa menyebabkan seolah-olah driftnya itu besar padahal belum tentu besar itu yang kadang-kadang jadi masalah itu nah jadi kalau misalkan mendapati kasus seperti ini misalkan di lab A lab B lab C gitu ya lab A lab B lab C itu kita driftnya terlalu besar driftnya terlalu besar itu itu bukan berarti pengukurannya salah bukan belum tentu karena apa bisa jadi perbedaan itu koreksi tersebut deviasi tersebut itu adalah memang karena ketidakpastiannya besar sehingga apa kalau kita lihat dari A number nya mungkin di bawah satu sehingga bisa jadi itu semuanya benar semuanya benar tetapi ketika kita menentukan drift jadi bisa jadi besar driftnya itu itu aja kalau misalkan memiliki indikasi seperti itu bisa jadi kita perlu melakukan pengujian sendiri bisa jadi seperti itu yang mana kita memiliki alat yang kita anggap sebagai reference intinya drift itu adalah untuk melihat perubahan nilai alat tersebut karena perbedaan waktu memiliki reference memiliki reference yang kita anggap itu lebih bagus dari alat kita kemudian kita uji sendiri kita uji sendiri kemudian kita lakukan pengujian ulang di satu tahun kemudian atau enam bulan kemudian ya kayak kayak itu tadi kayak cek antaranya kayak cek antaranya tetapi cek antara ini kita gunakan untuk mengestimasi drift nah seperti itu Pak 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 Mustafa ya jadi itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan artinya kalau koreksi alat koreksi alat itu mungkin untuk mengestimasi drift itu ya kadang tepat kadang tidak gitu tetapi kalau mau secara beralasan benar itu ya kita coba hitung driftnya aja gitu driftnya yang benarnya hitung driftnya aja bukan menghitung dari koreksinya jadi drift kecuali kalau yang dimaksud koreksinya adalah koreksi dari sama-sama alatnya jadi alatnya sama gitu alatnya itu sama hot cell itu juga jadi koreksinya atau deviasi dari penunjukan alat tersebut itu Pak Mustafa kira-kira jelas pasti masih masih enganjel ini ya boleh dilanjutkan boleh dilanjutkan tapi ini bagus Pak Afed jadi dari dua kali pertemuan yang pertama FGD kita beberapa hari yang lalu untuk persiapan dan disini juga apa namanya masih menjadi pertanyaan favorit tentang drift jadi mungkin kita bikin catatan kita sampaikan ke atasan kita bahwa mungkin harus ada sesi tersendiri drift maupun apa namanya cek standar karena Bapak Ibu sekalian saya pernah ingat di 2014 atau 2015 ya dulu masih ada workshop metrologi itu kita kasih beberapa apa namanya webminar bukan webminar ya presentasi lah presentasi yang tematik lah berhubungan dengan ISO 17025 ya dan salah satunya itu tentang cek standar dan drift ingat saya itu ada Pak Diputi akreditasi ada apa namanya Bu Renan Tahayu ini kepala lab kami ada Pak Ahmad Sulaiman Pak Didi Irawan Pak Ahmad Sulaiman sendiri di FDD kemarin memberikan banyak masukan ya bagaimana mengestimasi apa namanya drift bisa dari spesifikasinya bisa dari sertifikatnya punya dari apa yang disampaikan Pak Afid tadi tapi ya itu tadi karena itu mungkin akan berat kalau dimasukkan ke apa namanya panduan kita karena situasional mungkin untuk drift untuk drift gitu ya setidaknya mungkin saya tambahkan sedikit Pak Prudian ya ya statementnya gitu kira-kiranya jadi ketika drift itu belum ada gitu ya ketika drift itu belum ada maksudnya data drift yang sebenarnya belum kita miliki karena baru pertama dapat masih baru dan sebagainya ya setidaknya Bapak Ibu itu memiliki memiliki data acuan gitu ya data acuan atau data pembandingnya gitu ya artinya yang tadi itu yang kami sampaikan setidaknya kita menggunakan statementnya itu menggunakan pessimistic estimation atau estimasi terjeleknya kira-kira jadi artinya apa misalkan Bapak Ibu memiliki lot cell ya kan ada lot cell yang sejenis itu ya kan kalau lot cell sejenis itu kita lihat kira-kira dia maksimalnya berapa yaudah itu kita ambil sebagai watch case untuk estimasi drive kalau misalkan tidak ada kadang-kadang diestimasi dari ketidakpastiannya ya kan dari ketidakpastiannya seperti itu artinya apa ada sebuah sebuah data ada sebuah ada sebuah pegangan ya yang mana kita gunakan untuk mengestimasi drive tersebut itu jadi tidak apa namanya ambil saja itu tapi ada pegangan saya pikir itu tambahnya Pak Rudi kecuali kalau nanti sudah ada data drive yang sesungguhnya tinggal dihitung sesuatu baik Pak Arvid terima kasih dan jadi data tanpa ya baik kita lanjutkan nih ada satu yang Pak Efrie Andika sepertinya kurang memuaskan lagi jawabannya atau pertanyaan lain saya Pak Efrie Andika oh ya kurang dan koefisien suhu tadi ya Pak tolong Pak admin Pak Efrie silahkan berbicara Pak baik Pak selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi 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 yang pertama terima kasih sudah dijawab pertanyaan saya untuk terkait koefisien suhu cuman ingin saya memastikan jika dalam sebuah sebestikasi load cell disebutkan bahwa alat alat tersebut dipakai di suhu rentang misalkan 10-35 derajat celcius selama kita menggunakan load cell tersebut di dalam rentang suhu tersebut berarti ini seharusnya tidak perlu di hitung ya Pak koefisien suhunya meskipun dia dikalibrasi di suhu 23 misalkan sedangkan saya buat in situ di suhu 33 di spesifikasi load cell disebutkan bahwa load cell ini boleh dipakai di suhu 10-35 semisal itu yang pertama Pak yang kedua terkait akurasi dari UTM biasanya jamak saya temui di lapangan itu untuk akurasi UTM itu disebutkan adalah 0,5 ada 1 atau 2% FS atau full scale nah yang saya pahami selama ini bahwa ketika dia memiliki akurasi katakanlah 1% full scale sedangkan dia punya spesifikasi 1000 kilo otomatis akan saya kealikan 0,5 dari 1000 sorry 1% dari 10.000 dia punya akurasi 10 kilo nah apakah ini berlaku untuk semua titik di dalam setiap rentang kalibrasinya dia atau dia setiap titik mempunyai nilai akurasi yang berbeda Pak karena yang saya pahami selama ini untuk UTM ini adalah jika semisal dia kelas 1 itu dia akan mempunyai nilai akurasi adalah 1% dari kapasitas maksimalnya dia ini yang saya pahami selama ini Pak karena yang yang saya tanggap tadi dari paparan yang sudah diberikan itu pertitik akurasinya nah jadi apakah apakah setiap UTM itu mempunyai renang kelas yang berbeda meskipun dia satu sebuah satu rangkaian UTM apakah memang harus pertitik itu Pak akurasinya Pak terus kemudian ada satu lagi Pak Pak Alvid dan Pak Rudi mungkin terkait untuk titik ukur pengambilan jika semisal kita mengkalibrasi mesin UTM di luar dari speknya dia misalkan 1000 kilo tapi user permintaannya hanya 100 kilo atau hanya mungkin saya pernah menemukan soalnya alat ini 1000 kilo tapi kalibrasinya dia hanya minta 10 kilo Pak itu apakah ini diizinkan secara aturan karena kalau saya menyimpulkan dari akurasi bahwa alatnya dia sudah punya akurasi 10 kilo sedangkan dia hanya minta dikalibrasi 10 kilo nah ini yang mungkin saya belum mahkum dalam hal ini karena saya juga kadang-kadang ya sudah saya kalibrasi saja sesuai dengan yang dia minta jadi mohon jadi mohon mencerahnya Pak Afid dan Pak Rudi Anggoro sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam yang mencerahkan Pak Afid saja bukan saya Pak saya moderator Pak baik-baik terima kasih Pak Efri menarik sekali ada 3 pertanyaan Pak Afid yang satu tentang kalau misalnya masih masuk lentang itu apakah tetap apa namanya dikalikan dengan efisien suhu misalnya contohnya di 23 23 reference-nya sertifikat dan di lapangan 33 yang kedua mungkin apa namanya kalau cell itu full scale atau mungkin off-leading nanti perlu diberikan penjelasan sedikit yang ketiga tadi tentang kalibrasi di luar di bawah ya tapi di bawah ya bukan di luar ya tapi di low rentang bawahnya terima kasih baik terima kasih banyak nih Pak Afid atas pertanyaannya ya atas pertanyaan dan juga berarti sharing pengalamannya yang pertama itu suhu jadi lot cell ini bisa digunakan pada suhu 10 derajat celcius sampai 35 derajat celcius gitu apakah sebenarnya ketika sudah ada statement itu efek dari ketidakpastian suhu apakah bisa diapakan dalam hal ini kami sampaikan bahwa tidak serta-merta seperti itu gitu karena batasan operasi dengan efek dari suhu ya itu sesuatu yang berbeda koreksi suhu artinya begini jadi lot cell itu akan bekerja dengan baik pada suhu tersebut gitu artinya mungkin seperti itu nah tetapi kalau koreksi suhu gitu ya misalkan di titik 23 kemudian dilakukan di titik 33 artinya ada selisih 10 derajat ya selisih 10 derajat nah di lot cell tersebut ada spesifikasi lagi ada spesifikasi lagi yang tadi kita bahas sebelumnya itu biasanya ada tulisannya dia 0,1% misalkan per 10 derajat misalkan gitu kan karena mungkin mereka pas mengujinya tiap 10 derajat atau ada juga yang per 1 derajat 0,01% atau misalkan kalau yang kami miliki di lab itu 0,001% per derajat celcius nah artinya apa kalau misalkan secara umum nih normal lot cell normal itu 0,1% per 10 derajat artinya karena dari 23 ke 33 derajat artinya apa penunjukan dari lot cell tersebut mengalami perubahan sekitar 0,1% karena perbedaan suhu 10 derajat tersebut ya kan nah padahal sertifikat kalibrasinya bisa jadi ketidakpastian dari lot cell itu adalah 0,03% misalkan artinya apa sumber ketidakpastian dari efek perbedaan suhu ini akan lebih besar daripada ketidakpastian dari lot cell itu sendiri artinya tetap idealnya tetap diperhitungkan nah kecuali kalau kita itu memiliki data misalkan dikalibrasi di suhu stand pass dikalibrasinya suhu 23 kemudian dia digunakannya pada suhu 24 misalkan hanya selisih 1 derajat dan kita tahu bahwa koefisien sensitifitas terhadap suhunya itu misalkan 0,001% misalkan seperti itu karena lotnya bagus atau 0,01% yang mana masih relatif kecil lah dengan suhu 1 derajat nah jadi itu jadi basis basis untuk mengabaikan efek dari suhu itu adalah itu koefisien pengaruh suhunya berapa itu basicnya kemudian kalau signifikan atau tidak kalau misalkan itu signifikan ya harus diperhitungkan kalau tidak signifikan bisa kita abaikan seperti itu artinya basisnya dari situ kemudian yang kedua 1% full scale itu adalah kelas kelas UTM kelasnya 1% apa apakah akurasinya misalkan gitu ya akurasinya misalkan kelasnya 1% full scale di ISO 7500 disitu dituliskan dengan jelas sebenarnya bahwa pengkelasan itu masing-masing titik masing-masing titik dari 20% sampai 100% setidaknya kalau kita mau mengklaim bahwa UTM tersebut itu masuk kelas 0,5 setidaknya memenuhi 20% sampai 100% artinya kita bisa menentukan kelasnya di titik 20% di titik 40% 60% 80% dan 100% nah ketika itu memenuhi semuanya kelas 0,5 berarti dia kita bisa nyatakan sebagai kelas 0,5 nah kalau misalkan tidak ya sudah kita mudah nih kita sebagai acuan apa titik maksimum saja di titik maksimum dia kelasnya 1% 1% of full skill di titik maksimumnya gitu nah tapi dalam hal ini tidak berarti kalau mengajukan ISO 7500 tadi belum tentu dia berarti dari semua titik dari 20% sampai sampai 100% kelas 1% belum tentu harus dilakukan pengujian sebenarnya ISO 7500 tapi statement full skill artinya itu hanya di titik maksimalnya saja gitu sedangkan untuk pengujian di UTM itu kita perlu mengidentifikasi masing-masing titiknya setidaknya memenuhi titik 20% sampai 100% saya pikir itu yang kedua kemudian kalibrasi di luar spek baik jadi seperti ini secara prinsip kita itu mengkalibrasi UTM itu adalah sesuai dengan kegunaan gitu kan jadi mengkalibrasi UTM sesuai dengan kegunaan artinya apa bisa dikalibrasi hanya satu titik karena misalkan dia hanya membutuhkan hanya di titik tersebut bisa dikalibrasi dua titik atau bisa dikalibrasi titik berapapun yang sesuai dengan kebutuhan itu pada prinsipnya seperti itu nah kemudian apa masalah pengkelasan itu apa namanya harus mengenai yang tadi artinya pengkelasannya sudah pada titik itu kelas maksudnya kelas berapa nah jadi boleh walaupun misalkan kapasitanya seribu kilogram kita mengkalibrasinya ke sepuluh kilogram itu boleh sesuai kebutuhan kemudian lotselnya seperti apa lotselnya ya kita sesuaikan saja sebenarnya kalau hanya sampai sepuluh kilogram kita mungkin tidak harus menggunakan lotsel yang sepuluh seribu kilogram sesuai kebutuhan saja agar mendapatkan ketidakpastian yang lebih bagus tetapi secara umum mestinya kalau misalkan kita menggunakan seribu kilogram di titik 10% itu biasanya masih oke masih bagus bisa saja seperti itu jadi itu boleh kita kalibrasi seperti itu artinya itu sesuai kebutuhan dan bagaimana prosedur kalibrasinya ya kita sesuaikan saja tetapi kalau misalkan itu dianggap sebagai sebuah ketidakpastian dari UTM secara full gitu kan secara full ISO 7500 maka itu bisa dikatakan tidak bisa karena kalau ISO 7500 melibrasi UTM itu setidaknya 5 titik tetapi kalau UTM dengan kasus butuhnya khusus itu tidak masalah butuh 1 titik bisa berapapun bisa sesuai dengan kebutuhan yang penting traceability artinya apa load cell standar yang kita gunakan itu yang sesuai dengan kebutuhannya tapi yang kadang-kadang jadi masalah kalau misalkan over kapasitas lebih dari kapasitasnya jadi kalau misalkan kapasitasnya 1000 di kalibrasinya lebih dari 120% dan itu kemungkinan besar malah bermasalah kalau lebih kecil setidak kebutuhan kemudian kita bisa itu tidak masalah saya pikir itu baik Pak Rudy jelas sekali ya Pak Evi tadi apa yang disampaikan Pak Hafid ya dari tiga pertanyaan tadi kita lanjut Pak Hafid masih ada beberapa pertanyaan nih mohon singkat padat dan jelas berapa beberapa itu banyak masih ada mungkin nyata 4 kalau tidak salah 4 kita cek lagi karena semakin akhir malah nambah lagi tadi saya prediksi dua baik ada satu pertanyaan dari chat selamat siang Pak dari Saino terkait penggunaan beban DWT penggunaan beban DWT apakah yang dimaksud adalah lemping bebannya jika tidak tersedia beban DWT atau tidak punya DWT apakah bisa menggunakan anak timbangan jika bisa menggunakan masa anak timbangan kenapa pada panduan dibuat spesifik beban DWT dipanduan spesifik beban DWT di lampiran tadi Pak mungkin deadweight ya tadi deadweight ya kayaknya deadweight kalau deadweight tester ya jadi mungkin ada sedikit ya tapi ya mungkin dijelaskan sedikit lah baik SSS tadi yang dimaksud DWT itu apakah bisa digantikan anak timbangan ya ya terkait penggunaan DWT apakah yang dimaksud adalah lemping bebannya karena DWT itu ya jika tidak tersedia beban DWT atau tidak punya DWT apakah bisa menggunakan anak timbangan jika bisa menggunakan masa anak timbang kenapa pada panduan dibuat spesifik beban DWT oh ya baik jadi terima kasih Pak Saino ya atas apa apa pertanyaannya sama sama koreksinya berarti ya jadi seperti ini jadi kalau DWT itu kan mungkin deadweight tester itu beban untuk tekanan biasanya istilah seperti itu jadi kalau yang kami tuliskan di panduan itu sebenarnya beban deadweight deadweight itu ya bobot mati bobot mati itu bisa anak timbangan bisa bebannya DWT itu sendiri atau beban-beban lain artinya apa itu menggunakan sebuah anak timbangan mungkin bisa disampaikan juga seperti itu jadi kalau misalkan gayanya itu menggunakan anak timbangan nah seperti itu itu maka kesalahan relatifnya tidak boleh lebih dari 0,1% jadi Pak Saino bisa pakai anak timbangan bisa pakai beban DWT mungkin bisa pakai beban yang lain gitu nah tapi yang menjadi catatan adalah bahwa beban tersebut tentunya harus tidak memiliki kesalahan relatif lebih besar dari 0,1% kemudian bagaimana menentukan nilai gayanya misalkan masa kaligravitasi bisa ditambahkan efek poyensi atau efek poyensi bisa diabaikan karena sesuai targetnya sudah terpenuhi misalkan seperti itu kira-kira itu kemudian untuk menentukan kesalahan relatifnya ya estimasi ketidakpastian dari masanya sama kesalahan dari gravitasinya kira-kira saya pikir itu bisa menggunakan anak timbangan Pak Saino baik terima kasih Pak Rudi iya tadi di panduan berarti diduit ya bukan di tekanan Pak Rudi yang master terima kasih baik-baik kita lanjutkan ada pertanyaan di Q&A anonimus Pak Ijin bertanya mungkin masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya bagaimana penggunaan nilai ketidakpastian U dalam satuan persen tetapi nilai nominalnya bukan persen tapi kilogram force dan lain-lain jadi relatif dan absolut bapak bapak atau ibu artinya apa kalau misalkan satuan ketidakpastian itu ada dalam persen atau relatif relatif itu mungkin harus ketidakpastian ya harus hati-hati terkait off-reading atau full-scale nah jika tidak ada keterangan itu tentu maksudnya itu adalah off-reading jadi persen terhadap pembacaannya nah kalau full-scale itu harus ditulis karena secara umum itu adalah off-reading persen terhadap nilai gayanya gitu nah jadi bagaimana cara mengubah persen ke nilai gayanya jadi misalkan ketidakpastiannya adalah 1% dari pada gaya 100 kilonyuton nah ketidakpastiannya ini 1% dari pada titik 100 kilonyuton nah artinya apa 1% dari 100 kilonyuton artinya ketidakpastiannya adalah 1 kilonyuton pada peringatan hanya seperti itu saja untuk membawa ketidakpastian itu ke dalam satuan gayanya misalkan 1% disini 100 kilogram force artinya apa nilai gayanya ketidakpastiannya 1 kilogram force itu 1% dari 100 kilogram force nah kalau ingin memastikan itu disitu ada di ISO 376 sebenarnya jelas sekali disitu bagaimana konversi dari satuan relatif ke satuan absolut tapi sederhana sebenarnya seperti itu kira-kira saya pikir itu Pak Rudi ya terima kasih terima kasih Pak Afid dua pertanyaan lagi yang pertama Pak Tri Pak Tri harus dikasih hadiah mahasiswa SNSU banyak memberikan pertanyaan sehingga hidup sosialisasi ini mohon maaf Pak izin bertanya lagi pada beberapa kasus kami pernah mengkalibrasikan mesin UTM kami ke laboratorium kalibrasi di luar kota karena tidak memungkinkan dikirim satu unit maka hanya kami kirimkan manometernya saja apakah hal tersebut diperkenankan terima kasih manometernya manometernya itu alat tukur tekanannya alat tukur tekanannya jadi UTM yang dikirimkan hanya manometernya saja saya pikir saya perlu diskusi sama Pak Rudi kira-kira diperkenankan enggak Pak Rudi kira-kira dengan tekanan tertentu apakah gaya yang dihasilkan akan tetap sama dengan manometernya seperti itu karena manometernya itu kan alat tukur tekanan alat tukur tekanan kemudian disitu implikasinya tentu dengan gaya juga kalau misalkan saya katakan yang dibawa adalah lot cell-nya artinya ini adalah alat tukur gaya alat tukur gaya maka tentu itu boleh kalau lot cell artinya yang dikalibrasi lot cell karena lot cell dimanapun berada yang teridentifikasi itu adalah adalah gaya-nya sudah jelas gaya-nya nah kalau tekanan kalau tekanan mungkin mungkin ya mungkin bisa jadi itu karena satuannya itu adalah satuan tekanan yang mana tekanan itu juga gaya-nya yang teridentifikasi mungkin bisa saja mungkin bisa saja karena artinya disini sudah masa kaligravitasi gaya-nya artinya yang teridentifikasi sudah gaya kan UTM itu gaya kemudian tekanan disini juga gaya perluasan gitu ya nah jadi bisa jadi bisa dilakukan seperti itu tetapi karena disini ada Pak Rudy nih yang mana dia master tekanan anemometer dan saya belum berpengalaman dengan apa namanya dengan anemometer ya manometer saya perlu konfirmasi ini ke Pak Rudy nih saya enggak sopan nanti kira-kira bisa enggak Pak Rudy ini kalau saya secara sederhana karena besaran ukurnya enggak terlihat berbeda ya saya enggak bisa membayangkan secara spesifik alatnya jadi saya tidak berani menjawab dalam sesi ini dan ini namanya pertanyaannya itu apa namanya pertanyaan aplikatif di lapangan ya harus dari dari sosial panduan ini mungkin Pak Tri itu kalau pengen bertanya lebih datang ke sini mengikuti pelatihan nanti langsung diskusi face to face dengan Pak Hafid ini mungkin yang terbaik itu ya Pak ya pertanyaan terakhir dari dua orang tapi sepertinya mirip-mirip dengan yang 23 SKS tadi dari Pak Yuda Akbar PT Indokal dan Pak Ahmad Sulaiman akhirnya muncul ini Pak Ahmad master kita bagaimana drift apabila koreksi dari lab A kemudian tahun berikutnya di lab B koreksinya lebih baik bagaimana drift apabila koreksi dari lab A kemudian tahun berikutnya di lab B koreksinya lebih baik yang berikutnya Pak Ahmad Sulaiman sekalian nanti Pak Hafid Yuda Akbar Yuanda Akbar Yuanda Akbar Yuanda dari Pak Ahmad Sulaiman Pak Hafid mohon pencerahannya tentang kesalahan drift apakah kesalahan ini termasuk kesalahan sistematis atau kesalahan acak terima kasih sama-sama drift ya mohon dijawab kesalahan drift itu sistematis atau acak pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu sekalian sudah pas waktu ini oh ya masih dimatikan baik jadi begini pertama kalibrasi di lab A ternyata koreksinya besar kemudian kalibrasi satu tahun kemudian koreksinya kecil ya kan jadi itu bagaimana driftnya sebenarnya kalau kita mengatakan terkait drift ini bukan apa nanya terkait drift ya itu kita tidak bisa menganggap bahwa driftnya menjadi kecil bukan seperti itu bukan seperti itu artinya oh dulu berarti harusnya drift saya kecil akibat koreksinya kecil kemudian disana koreksinya besar kemudian driftnya besar nah jadi seperti penjelasan saya tadi sebenarnya yang kata pak harus penjelasan panjang jadi kalau misalkan drift itu dilihat itu adalah nilainya penyimpangan nilainya tapi memang disitu ada efek dari ketidakpastiannya efek dari ketidakpastiannya gitu efek nah jadi kita tidak bisa serta-merta berkesimpulan bahwa ketika koreksinya kecil yang sekarang kecil sehingga kemudian driftnya kecil itu tidak bisa langsung langsung mengklaim bahwa oh ini driftnya berarti kecil nah artinya apa kalau misalkan kalau mau lihat driftnya ya dihitung saja driftnya berapa udah driftnya berapa berdasarkan sertifikat yang pertama dengan yang kedua itu akan ketemu driftnya nah untuk kalau ingin tahu nih ternyata sebenarnya driftnya harusnya tidak kecil misalkan atau bisa jadi kita mengkalibrasikan lagi dengan ketidakpastian yang kecil tadi misalkan dengan koreksi kecil tadi di lab yang sama tadi misalkan gitu karena apa ketidakpastiannya kecil koreksinya kecil disitu nah ketika kita mendapatkan data drift yang sebenarnya lagi ada pembandingnya drift yang sebelumnya dengan yang sekarang yang kedua nah mungkin itu bisa jadi oh ternyata drift saya lebih kecil tetapi kalau ternyata hasilnya tetap koreksinya sekarang kok besar walaupun ketidakpastian yang kecil berarti memang drift dari alat tersebut jadi itu Pak Yuwanda Akbar Pak Yuwanda Akbar artinya ketika koreksi pertama besar kemudian koreksi kecil kita tidak langsung bisa serta-merta mengatakan ternyata driftnya kecil gitu tidak bisa tapi kita menghitungnya dari drift yang sesinggung kemudian dari Pak Ahmad Sulaiman dari Pak Ahmad Sulaiman drift drift itu apakah kesalahan sistematis atau kekah kesalahan acak kan gitu jadi ini mungkin Pak Ahmad Sulaiman tujuannya artinya apa kalau kita mau mendapatkan ketidakpastian yang kecil ya kan maka kita harus mengidentifikasi kesalahan sistematisnya yang kita ketahui kan gitu nah kemudian kalau misalkan dari random random itu memangnya pengumuman data dari pengulangan kan semakin banyak ya biasanya ketidakpastiannya semakin kecil untuk memperkecil kesalahan random ya semakin banyak data kalau kesalahan ketidakpastian dari apa namanya dari sistematis ya kita coba lihat ketidakpastian driftnya gitu ketidakpastian driftnya jadi begini jadi begini kalau kita mengatakan drift itu sistematis atau acak maka cenderungnya drift itu adalah sistematis nah kemudian sistematis itu tapi yang bisa dikenali bisa yang dikenali ya artinya apa karena apa karena ketika kita menentukan misalkan membandingkan dua buah sertifikat kalibrasi ya kita ambil sebuah nilainya drift nilainya disitu ada ketidakpastiannya ada ketidakpastiannya ya kan ada ketidakpastian artinya apa drift drift yang sistematis drift yang sistematis pun itu ada randomnya ada randomnya karena masing-masing memiliki tidakpastian nah ketika kita bisa memperkirakan driftnya itu dan dia bersifat konsisten maka itu bisa juga kita ambil sebagai sistematis nah artinya kalau sistematis pun nanti kita bisa koreksikan kalau misalkan menginginkan ketidakpastian yang lebih kecil tetapi tentu data dukungnya harus cukup saya pikir itu Pak Rudeh untuk penjelasan Pak Ahmad Sulaiman terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya atas masukannya atas pertanyaannya atas diskusinya atas sharing apa namanya pengalamannya disini semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya saya pikir seperti itu dari saya saya tutup saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf wabila hitab walaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik Bapak Ibu sekalian walaupun pasti masih ada pertanyaan ya tapi terpaksa harus kita akhiri sesi ini karena memang waktu tidak bisa kita bohomi saya selaku moderator meminta maaf jika banyak salah kata dalam memandu acara sosialisasi panduan kalibrasi UTM ini dan saya ucapkan sampai bertemu lagi di acara acara BSN berikutnya semoga Bapak Ibu beserta webminar sehat selalu wabila hitab warahmatullahi wabarakatuh waktu kami kembalikan ke Ibu Sufi Zahra baik terima kasih Pak Rudy selaku moderator yang sudah membantu kelancaran webinar hari ini terima kasih kepada narasumber kita Pak Hafid atas paparan dan tanya jawabnya berikutnya saya persilahkan kepada Pak Probo untuk menutup kegiatan hari ini kepada Pak Probo dipersilahkan terima kasih Pak Sufi pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rudy sebagai moderator diskusi kita tadi dan tentunya Pak Hafid sebagai narasumber dan juga rekan-rekan lab masa di SNSU BSN yang dikelola atau yang dikoordinasikan oleh Ibu Hayu sangat baik saya melihat saya mengikuti sekilas saja diskusinya jadi memang banyak diskusi yang berdasarkan pertanyaan pertanyaan teknis banyak hal-hal teknis yang memang masih menjadi suatu pertanyaan atau menjadi kesulitan bagi lab-lab kalibrasi dan Bapak Ibu mungkin bisa melihat juga rekaman-rekaman webinar kami yang ada di channel Youtube BSN disitu kami sudah ada beberapa diskusi juga bekerja sama dengan MMI tadi misalkan ada pertanyaan mengenai penetapan syarat suhu misalkan variasi suhu dan sebagainya itu pernah kami bahas juga bersama dengan MMI jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat juga arsip diskusi-diskusi kita webinar yang sebelumnya dan tentunya pertanyaan-pertanyaan tadi juga memberikan masukan kepada kami masih banyak hal yang memang masih perlu dibuatkan panduannya atau juga masih perlu banyak sesi diskusi semacam ini tapi jangan khawatir di dalam rangkaian acara bulan mutu nasional ini kami masih ada dua sesi webinar lagi yang untuk menyampaikan panduan kalibrasi di bidang yang lain tetapi juga kami bekerja sama masyarakat metrologi Indonesia juga mengadakan webinar rutin setiap bulan dan bukan tidak mungkin akan ditambah frekuensinya jika memang banyak permintaan seperti itu sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian para peserta webinar ini baik yang di zoom maupun yang di mengikuti melalui youtube bahkan juga termasuk yang menonton rekamannya nanti terima kasih dan semua saran dan masukan bisa disampaikan kepada kami dan apapun juga ini ada kekurangan dalam penyusunan dokumen ini akan terus kami perbaiki demikian sekali lagi terima kasih dan kepada panitia juga saya ucapkan sangat apresiasi yang sebesar-besarnya sudah menyelenggarakan acara ini walaupun ada sedikit kekurangan-kekurangan tetapi saya kira masih bisa kita atasi baik saya kembalikan ke Mbak Suki terima kasih terima kasih Pak Probo alhamdulillah kita sudah di penghujung acara terima kasih kepada para peserta sampai bertemu lagi di webinar sosialisasi panduan kalibrasi digital telmometer dan luxmeter pada tanggal 16 November 2021 nantikan pendaftarannya secepatnya akan kami share ke peserta kurang lebihnya saya mohon maaf selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati